Seng Fajar bersinar di bumi Singosari Jelit 11. Ternyata Tuan-Tuan adalah tamu yang tengah kami nantikan, berkata penjaga itu sambil mengajak Mahsa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi menemui Dewa Bakula, kita langsung ke Balai Guru, berkata kembali penjaga itu. Pura Indra Kila memang cukup luas, terdiri dari beberapa bangunan yang terpisah. Sambil berjalan penjaga itu memberikan penjelasan tentang beberapa tempat. Suasana di sekitar Pura Indra Kila terlihat tertata apik dan sangat asri. Selamat datang di Pura Indra Kila, berkata Dewa Bakula menyambut kedatangan para tamunya di pendapa Balai Guru. Mahsa Amping, Empu Dangka maupun Ki Arya Sidi sangat merasa heran melihat perubahan sikap dari Dewa Bakula yang terkesan sangat tidak sombong lagi sebagaimana yang mereka kenal sebelumnya. Hari ini adalah hari terakhirku di Bali Dwi Pa, besok aku akan kembali ke Tanah Hindu, berkata Dewa Bakula setelah para tamunya telah duduk bersamanya di pendapa. Apakah karena adanya perjanjian di antara kita, maka Tuan Pendekka kembali ke Tanah Hindu, bertanya Mahsa Amping kepada Dewa Bakula. Kalau memang karena itu sebabnya, aku dapat melepas perjanjian yang telah kita tetapkan. Bukan itu anak muda, berkata Dewa Bakula dengan wajah penuh senyum. Meski kekalahanku itu telah memberikan diriku banyak pelajaran, di antaranya adalah berpikir jernih tentang keberadaan kami para pendeta dari Tanah Hindu ini, berkata Dewa Bakula melanjutkan perkataannya. Tuan Pendekka telah menemukan dan memerdakan kepamerihan, aku berdoa untuk kemerdekaan jiwa Tuan yang tengah memasuki alam tatwa selanjutnya, berkata Empu Dangka ikut menanggapi pernyataan dari Dewa Bakula. Terima kasih, berkata Dewa Bakula sambil menjura. Namun ketika mereka asik bercakap-cakap, datanglah seorang penjaga sambil membawa sebuah anak panah yang patah, simbol sebuah tantangan. Seseorang memintaku memberikannya kepada salah seorang di antara Tuan-Tuan yang bernama Mahasa Amping. Pesannya akan ditunggu kehadirannya di Bukit Sembul nanti malam, berkata penjaga itu. Terlihat Dewa Bakula menarik nafas panjang. Maafkan saudara tuaku Dewa Palaguna, ternyata dirinya tidak bisa menerima kekalahanku, berkata Dewa. Bakula yang sudah menduga bahwa tantangan itu berasal dari Dewa Palaguna. Gusti Yang Maha Pengasih telah memberikan keluasan ilmunya dalam berbagai tingkat yang berbeda kepada setiap jiwa manusia yang terlahir. Perbedaan itulah sebagai sarana kita saling mengenal dan untuk dapat bermawas diri, berkata Empu Dangka. Terima kasih, bahagia aku berada di antara kalian yang ternyata telah melihat cakrawala alam tatwayang. Luas tak terhingga, berkata Dewa Bakula kembali menjura. Apakah tuan pendeta akan ikut bersama kami ke Bukit Sembul, bertanya Ki Arya Sidi yang sedari awal tidak banyak cakap. Aku akan datang mengantar kalian ke Bukit Sembul, berkata Dewa Bakula dengan penuh kepastian. Tidak terasa hari telah terlihat menjelang sore, matahari di batas barat bumi tengah memancarkan cahayanya yang lembut. Dan awam di cakrawala langit pura indrakila nampaknya begitu putih bersih. Tanaman bunga dan rumput hijau di halaman balai guru yang tertata asri seperti tengah menari bersenandung mandi kehangatan dan kelembutan kekhaya matahari sore. Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi nampaknya tengah menikmati keindahan suasana di balai guru itu. Sebelum ke Bukit Sembul, kita singgah ke Puri Dalam. Baginda Raja Indrakila telah merestui semua keputusanku, aku akan memperkenalkan dirimu kepadanya, berkata Dewa Bakula kepada Mahesa Amping. Terima kasih memperkenalkan diriku kepada penguasa pura indrakila ini, berkata Mahesa Amping perlahan. Sebagai mana yang telah dikatakan sebelumnya, Dewa Bakula telah meminta Mahesa Amping datang bersamanya ke Puri Dalam menghadap Baginda Raja Indrakila. Kami menunggu di pendapa ini, berkata Empu Dangka kepada Dewa Bakula dan Mahesa Amping yang tengah menuruni anak tangga pendapa balai guru. Hendak menghadap Raja Indrakila di Puri Dalam. Ki Arya Sidi dan Empu Dangka mengiringi langkah Mahesa Amping dan Dewa Bakula yang terlihat tengah berjalan menyusuri jalan setapak dan menghilang di sebuah tikungan jalan. Kehadiran Mahesa Amping adalah sebuah hanugerah yang besar bagi pura indrakila, berkata Empu Dangka kepada Ki Arya Sidi di pendapa balai guru. Sepertinya berusaha mengisi kesunyian sejak ditinggal Mahesa Amping dan Dewa Bakula yang tengah menghadap di Puri Dalam Astana Raja Indrakila. Sebagaimana kehadirannya di padepokan panca agini, berkata Ki Arya Sidi membenarkan perkataan Empu Dangka. Sementara itu waktu terus berlalu, matahari di atas langit balai guru pura indrakila telah bergeser semakin surut. Tanaman bunga dan rumput hijau yang tertata asli di halaman balai guru nampaknya telah lelah menari dan bersenandung. Bunga soka kuning di pojok halaman nampak buram tidak tersinar matahari lagi, pucuk-pucuk rumput hijau terlihat merunduk menanti senja yang akan datang mengunjungi. Hari telah menjelang senja, berkata Empu Dangka sambi pandangannya menyapu halaman balai guru. Akhirnya mereka telah kembali, berkata Empu Dangka yang melihat Mahesa Amping dan Dewa Bakula muncul dari sebuah tikungan jalan setapak. Bukit Sembul tidak jauh, kita berangkat menjelang senja berakhir, berkata Dewa Bakula yang telah duduk bersama di pendapa balai guru menyampaikan kapan waktunya berangkat ke Bukit Sembul. Bukit Sembul memang tidak begitu jauh dari Pura Indra Kila. Di atas, puncak bukitnya ada sebuah tanah lapang yang luas. Para sisya Pura Indra Kila pada hari-hari tertentu biasa menggunakannya sebagai sanggar terbuka. Ketika senja berakhir, terlihat empat orang lelaki menuruni tangga pendapa balai guru. Purnama tak sabar mengintip di antara rimbunan pohon-pohon kayu besar yang tumbuh di beberapa tempat di Pura Indra Kila. Suasana di ujung senja itu begitu bening dan teduh. Kempat lelaki itu tidak keluar lewat regol pintu depan Pura Indra Kila, tapi berjalan ke arah timur dari balai guru memasuki hutan kecil yang tidak begitu lebat. Tidak begitu lama mereka akhirnya telah tiba di Bukit Sembul tengah menaiki sebuah gumuk kecil dan akhirnya mereka telah sampai di atas puncak Bukit Sembul yang ternyata adalah sebuah padang rumput yang lapang. Benderang cahaya bulat bulan Purnama telah menerangi tanah lapang itu. Terlihat seorang yang bertelanjang dada dengan rambutnya yang panjang terurai berdiri menyambut kedatangan mereka. Lama aku menunggu kedatangan kalian, berkata orang itu yang ternyata adalah Kijaran Waha. Bila ada rejalaak, pasti amanlah kita, berkata Ki Arya Sidi merasa gembira bertemu kembali dengan saudara angkatnya itu. Jangan khawatir, para pengikutku telah siap menjalankan tugasnya berjaga-jaga, berkata Kijaran Waha dengan senyumnya yang mengembang. Sementara itu bulan Purnama Bulat telah bergeser terus ke puncak Cakrawala Langit Malam. Taburan jutaan bintang menambah keindahan suasana di atas puncak Bukit Sembul. Akhirnya yang mereka nantikan datang juga. Dari sisi lain terlihat dua orang muncul dalam bayang tersamar terus mendekati mereka. Semakin nampak jelas siapa gerangan yang mendekati mereka. Ternyata adalah Dewa Palaguna bersama seseorang yang terlihat sudah begitu tua terlihat dari kerut-kerut wajahnya yang mulai kendur. Guru, berkata Dewa Bakula sambil menjatuhkan dirinya bersujud di hadapan seorang yang datang bersama Dewa Palaguna. Bangkitlah Bakula, aku ingin berkenalan dengan orang yang telah mengalahkanmu, berkata orang itu kepada Dewa Bakula. Dewa Bakula bangkit berdiri dengan wajah penuh keraguan. Aku bertanding dengan adil, aku sudah menerima kekalahanku dengan wajar. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi, berkata Dewa Bakula dengan wajah masih penuh keraguan. Apa kiranya yang akan dilakukan guru dan saudara tuanya itu? Kamu boleh menerima kekalahan itu, tapi aku belum dapat menerimanya, berkata Dewa Palaguna kepada Dewa Bakula dengan suara lantang sepertinya menyalahkan dan meremehkan Dewa Bakula yang mudah menyerah. Aku sependapat dengan saudara tuamu, menyingkirlah, berkata orang tua yang dipanggil guru itu kepada Dewa Bakula. Aku mendengar ada yang ingin berkenalan denganku, berkata Mahesa Amping maju menghadap orang tua itu dengan menjurap penuh hormat. Ternyata kamu memang masih muda belia, berkata orang tua memandang Mahesa Amping dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Perkenalkan namaku A. Anjaf, aku sudah mendengar tentang dirimu lewat muridku Palaguna, berkata orang itu sambil menatap Mahesa Amping dengan matanya yang begitu tajam sepertinya ingin menelisik kemampuan Mahesa Amping. Tapi Mahesa Amping bukan anak muda sembarangan, kilatan cahaya matu A. Anjaf yang tajam itu seperti menembus sebuah samudera yang dalam. Terkejut A. Anjaf merasakan tabrakan tatapan matu Mahesa Amping. Muridku telah kamu kalahkan, biarlah aku yang tua ini mencoba mengenal beberapa jurus darimu, berkata A. Anjaf kepada Mahesa Amping. Hanya untuk mengenal beberapa jurus, bukan sebuah pertandingan hidup mati, berkata Mahesa Amping dengan penuh ketenangan. Tapi jangan salahkan diriku bila ada yang mati, berkata A. Anjaf penuh percaya diri. Aku telah siap, maksudnya, bukan siap mati, berkata Mahesa Amping dengan senyum dikulum. Tataplah purnama di atas langit sepuasnya, besok mungkin kamu sudah tidak dapat lagi memandangnya, berkata A. Anjaf yang kurang senang dengan gurawan Mahesa Amping. Hari ini aku telah menata perembulan, bila besok tidak lagi menata perembulan, itu artinya aku tertidur di sore hari, berkata Mahesa Amping tidak menghiraukan orang tua di hadapannya yang tidak suka bergurau. Aku tahu bahwa kamu tengah mengungkit. Kemarahanku, apapun ucapanmu tidak akan mempengaruhiku, berkata A. Anjaf dengan metu yang tajam sepertinya telah dapat membaca arah pikiran dari Mahesa Amping. Aku tidak bermaksud apapun, hanya sekedar merenggangkan ketegangan berkata Mahesa Amping masih dengan kepercayaannya dirinya yang tinggi. Namun diam-diam Mahesa Amping mengagumi sikap orang tua di hadapannya itu yang tidak mudah diungkit kemarahannya. Keluarkanlah senjatamu, berkata A. Anjaf kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping terlihat dengan penuh ketenangannya mengurai senjata cambuknya dari tinggangnya. Sementara itu semua yang melihat Mahesa Amping dan A. Anjaf tengah mempersiapkan diri untuk bertarung sepertinya mengerti bahwa pertarungan yang dasyat akan terjadi di tanah lapang bukit sembul itu, terlihat mereka semuanya mencari tempat menjauh. Mari kita lihat apakah cambukmu mampu menahan serangan tongkatku, berkata A. Anjaf sambil memutar tongkatnya di atas kepalanya. Wut! Tiba-tiba terdengar suara angin yang cepat berasal dari tongkat A. Anjaf yang luncur menghantam ke arah pinggang Mahesa Amping. Pukulan yang kuat, berkata Mahesa Amping yang bergeser mundur menghindari hantaman tongkat panjang A. Anjaf yang kuat dan cepat itu. Baru saja Mahesa Amping bergeser mundur, tongkat A. Anjaf telah berubah arah menusuk ke arah perut, kembali Mahesa Amping bergeser mundur ke belakang. Namun kali ini cambuk Mahesa Amping ikut bergerak. Wut! Cambuk Mahesa Amping nyaris menghantam leher Anjaf. Arah serangan yang baik, berkata A. Anjaf sambil merunduk menghindari serangan cambuk Mahesa Amping. G-g-g-g. Bagaimana yang ini, berkata Mahesa Amping sambil menghantakan cambuknya dengan keresendal pancing mematuh ke arah leher Anjaf. Luar biasa, berkata A. Anjaf sambil bergeser badannya ke kanan menghindari patukan cambuk Mahesa Amping yang datang tidak terduga dan begitu cepatnya. Kali ini A. Anjaf balas menyerang dengan mengibaskan tongkatnya ke arah kaki Mahesa Amping. Dengan cepat Mahesa Amping melompat dan balas menyerang dengan memutarkan cambuknya ke arah badan A. Anjaf bagian atasnya. Tidak ada care lain bagi A. Anjaf selain menangkis serangan Mahesa Amping dengan tongkatnya. Duar. Dua buah senjata beradu mengeluarkan suara yang terdengar begitu keras dan memercikan bunga api di keremangan malam di atas tanah lapang bukit sembul. Dua buah senjata yang hanya terbuat dari kayu. Pilihan dan yang satunya sebuah cambuk dari bahan jengat ketika beradu memercikan bunga api adalah sebuah tanda bahwa pemilik kedua senjata itu telah memiliki tenaga cadangan yang sangat dasyat. Kali ini Mahesa Amping mendapatkan lawan yang sepadan, berkata Empudangka dalam hati yang menyaksikan pertempuran itu dengan metah yang sepertinya tidak pernah berkedip. Ternyata perhitungan Empudangka sangat beralasan. A. Anjaf di tanah asalnya sangat disegani. Bahkan namanya sudah terkenal tidak hanya terbatas di tanah Hindu. Beberapa datuk sesat di daratan Cina yang terkenal akan ketinggian ilmunya akan berpikir ulang untuk berhadapan langsung dengan A. Anjaf yang dikenal dengan sebutan pendeta bertongkat seribu. Kedua murid A. Anjaf, Dewa Bakula dan Dewa Palaguna diam-diam mengagumi ketinggian ilmu Mahesa Amping. Kedua muridnya ini sudah tahu betul kedasyatan ilmu gurunya, namun kali ini ada seorang yang masih muda telah mampu melayaninya dengan baik. Pertempuran yang dasyat, berkata Kijaran Waha kepada Ki Arya Sidi yang berdiri di sebelahnya. Pertempuran semakin cepat, berkata Ki Arya Sidi yang melihat pertempuran sudah semakin cepat. Sebagaimana yang dilihat oleh Ki Arya Sidi, pertempuran memang sudah semakin cepat. Mahesa Amping dan Na'anjaf telah meningkatkan tataran ilmunya selapis demi selapis. Serangan-serangan mereka sudah tidak dapat lagi terlihat oleh pandangan kasat mata. Yang terlihat hanyalah dua bayangan hitam saling menyerang dan balas menyerang. Yang lebih dasyat lagi terlihat pada pada arna tempat mereka bertempur yang sudah menjadi rata. Rumput dan alang-alang hangus terbakar menjadi abu dan beterbangan menjauh tertiup angin pukulan yang keras. Ternyata Mahesa Amping dan Na'anjaf telah menyalurkan tenaga dari dalam dirinya berupa hawa panas yang luar biasa pada masing-masing senjatanya. Terasa pada setiap angin serangan dan desis pukulan mereka. Jarak tempur mereka terus bergeser tidak lagi berdekatan, Karena jarak arah serangan tidak sebatas di ujung tongkat dan di ujung cambuk, Tapi sudah bertambah sedekpa melebih senjata mereka masing-masing berupa angin serangan yang sangat panas. Mahesa Amping memanfaatkan kelenturan senjata cambuknya, Sementara itu A'anjaf yang terkenal dengan sebutan pendeta bertongkat seribu telah memainkan tongkatnya dengan kecepatan yang luar biasa. Pertempuran di dua dewa kanuragan ini pun menjadi begitu sengit, seru dan keras. Kadang-kadang tidak dapat dihindari terjadi benturan senjata. Akibatnya adalah terlihat percikan bunga api layaknya dua benda berujut wasi aji pilihan saling beradu dengan kerasnya. Pertempuran telah terlihat semakin seru dan menegangkan. Hawa panas telah menyebar seluas harna pertempuran di antara mereka. Sementara itu malam telah semakin larut, belum juga ada tanda-tanda siapa yang akan memenangkan pertempuran itu. Tidak ada setitik keringat pun terlihat di wajah-wajah mereka. Sepertinya mereka telah menguasai ilmu pernafasan tingkat tinggi, tidak merasakan kelelahan sedikit pun. Pantas bila kedua muridku tidak dapat menandinginya, berkata Anjaf dalam hati sambil melayani serangan Mahesa Amping yang dasyat datang beruntun. Sementara itu Mahesa Amping terus berpikir keras bagaimana caranya mengalahkan ilmu Anjaf ini yang memang sudah ada pada tataran yang tinggi. Tidak terlihat celah sedikit pun dari jurus-jurus yang dikeluarkan, meski Mahesa Amping pernah melihatnya ketika menghadapi Dewa Bakula dan Dewa Palaguna. Tapi jurus Anjaf dari kedua muridnya ini jauh lebih sempurna lagi. Anak ini bergerak seperti setan, berkata dalam hati Anjaf menghadapi Mahesa Amping yang telah menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang nyaris sempurna, ditambah lagi Mahesa Amping sepertinya mampu membaca kemana arah senjata tongkatnya akan berpindah serangan. Hanya dengan kematangan ilmunya yang telah banyak berpengalaman menghadapi berbagai lawan dari berbagai ilmu aliran yang berbeda yang membuat pendeta bertongkat seribu ini mampu menghadapi dan mengimbangi anak muda lawannya itu. Luar biasa, berkata kembali Anjaf dalam hati ketika Mahesa Amping telah mampu menghadapi serangannya dengan jarak pendek, sepertinya tidak merasakan apapun hawa panas yang telah dikerahkan lewat serangan tongkatnya. Diam-diam pendeta bertongkat seribu mengagumi Mahesa Amping yang masih muda namun sudah berilmu tinggi. Biasanya hanya dari golongan tua saja yang mampu melayaninya. Pertempuran masih terus berlangsung dan nampaknya kian seru. Butiran-butiran keringat sudah terlihat di wajah Mahesa Amping maupun pada Anjaf sebagai tanda mereka telah mengerahkan seluruh tenaganya dengan keras. Hanya orang gila yang mampu berbuat ini, berkata dalam hati Anjaf dengan dada yang bergebar. Ternyata Mahesa Amping tengah membolak-balikan kekuatan hawa panas dan hawa dingin silih berganti dengan perubahan yang cepat. Empu Dangka yang melihat kecerdikan Mahesa Amping hanya tersenyum kecil, sebuah kera yang tidak umum dan tidak semua orang dapat melakukannya. Empu Dangka melihat perubahan pertempuran, Ak Anjaf sepertinya agak terganggu dengan kera yang dilakukan oleh Mahesa Amping lewat pengerahan hawa panas dan hawa dingin yang berubah dengan cepat dan tidak menentu. Dewa mana yang mengendap di dalam jiwa anak ini, berkata dalam hati Ak Anjaf dengan perasaan galau. Galau memenuhi perasaan Ak Anjaf seng pendeta bertongkat seribu ini. Galau juga memenuhi perasaan Dewa Pala Guna yang melihat ke gurunya seperti setengah terdesak. Sebagai orang yang berada di luar arna pertempuran dapat merasakan sebuah tekanan akibat dari perubahan hawa panas dan hawa dingin yang silih berganti tak menentu. Dewa Pala Guna dapat membayangkan tekanan yang lebih keras lagi akan dialami oleh gurunya yang tengah bertempur itu. Ki Jaranwaha dan Ki Ariyasi diterlihat mundur. Menjauh karena merasakan tekanan perubahan hawa panas dan hawa dingin yang dihentakan oleh kekuatan dari dalam diri Mahesa Amping. Bila saja anak muda ini telah mengerahkan kekuatannya seperti ini ketika bertempur melawanku, Mungkin aku sudah tidak lagi melihat purnama malam ini, berkata Dewa Pala Guna merasa bersyukur Mahesa Amping ternyata telah bersikap lunak kepadanya sambil menarik nafas panjang. Ketika berupaya menghentakan kekuatan yang ada di dalam dirinya beberapa hari yang lalu, Mahesa Amping belum melepaskan seluruh kekuatannya, berkata Empu Dangka yang baru melihat kekuatan Mahesa Amping yang sebenarnya sambil mundur beberapa langkah menghindari tekanan akibat perubahan kekuatan hawa panas dan hawa dingin yang silih berganti yang dikerahkan Mahesa Amping dalam menghadapi A. Anjaf yang berilmu tinggi. Kegalauan menghantui seluruh perasaan A. Anjaf, ternyata Mahesa Amping telah merambati kekuatannya semakin ke puncaknya. Pikiran A. Anjaf telah bercabang, di samping menghadapi serangan cambuk Mahesa Amping yang sangat cepat dan beruntun, juga berusaha melambari dirinya dengan hawa panas dan hawa dingin yang silih berganti. Terlihat tubuh A. Anjaf melenting jauh ke belakang. Cukup, berkata A. Anjaf sambil mengangkat kedua. Tangannya sebagai tanda untuk menghentikan pertempurannya. Sebagai seorang yang ahli dan mempunyai pengalaman yang cukup banyak dapat mengetahui apa yang terjadi bila saja lawannya dengan kekuatan yang semakin tinggi dan berubah-ubah itu. Akan mengakibatkan seluruh aurat halus darah akan pecah, sebuah dampak yang sangat mengerikan. Mahesa Amping terlihat masih berdiri di tempatnya. Terima kasih telah berbuat lunak kepadaku, berkata A. Anjaf kepada Mahesa Amping sambil menjura dalam. Hari ini aku mengakui dan menerima kekalahan murid-muridku, berkata A. Anjaf kepada Mahesa Amping. Hanya manusia yang berjiwa layaknya samudera yang dapat menerima sebuah kekalahan, berkata Mahesa Amping kepada A. Anjaf dengan senyum penuh persahabatan. Senang berkenalan dengan muahai anak muda, berkata A. Anjaf kepada Mahesa Amping, sepertinya mereka tidak habis bertempur. Semua yang menyaksikan pertempuran itu terlihat bernafas lega setelah beberapa saat darah mereka seperti berhenti begitu tegangnya. Mereka adalah sahabat Mahesa Amping, berkata Dewa Bakula kepada gurunya sambil memperkenalkan Empu Dangka, Ki Arya Sidi dan Ki Jaran Waha yang juga baru dikenalnya. Hari ini aku berkenalan dengan orang-orang luar biasa dari Bali Dwi Pa, berkata A. Anjaf penuh senyum keramahan. Akhirnya mereka menyadari bahwa Dewa Palaguna tidak ada di antara mereka. Palaguna belum dapat menilai sebuah kekalahan dengan sebenarnya, berkata A. Anjaf sambil menarik nafas dalam menyesali sikap dan perbuatan muridnya yang sudah cukup berumur yang seharusnya sudah dapat berbuat bijak. Sementara itu cakrawala langit malam sudah semakin hanyut surut di bawah seng waktu, dan seng Dewi Rembulan sudah letih menjaga bumi berbaring pucat di tepian ujung barat cakrawala langit malam yang sebentar lagi akan berganti pagi. Benar, bintang fajar telah terlihat tersenyum dengan cahayanya yang gemerlap sebagai tanda pagi akan segera menjelang. Mari kita bersama ke Pura Indra Kila, berkata Dewa Bakula mengajak semuanya beristirahat di Pura Indra Kila. Terima kasih, aku tidak ikut singgah. Penampilanku akan membuat gempar para penghuni Pura Indra Kila, berkata Kijaran Wahab pamit diri langsung kembali ke tempat kediamannya. Terdengar Kijaran Wahab bersuit panjang, maka terlihat beberapa orang keluar dari persembunyiannya. Ternyata Kijaran telah menempatkan beberapa pengikutnya untuk berjaga-jaga bila mana ada sebuah kecurangan dari pihak lain. Dengan diiringi pandangan mati semua yang ada di puncak bukit sembul itu, Kijaran Wahab dan pengikutnya telah menuruni puncak bukit sembul dan akhirnya menghilang di telan bumi di sebuah tanah yang menurun terjal. Tidak lama kemudian semua yang tersisa di tanah lapang bukit sembul itu pun bergerak menuruni bukit menuju Pura Indra Kila. Mereka berjalan beriring di naungi langit yang telah bersemburat warna merah merata sebagai tanda sebentar lagi sang mentari akan datang menjaga bumi. Pagi masih begitu gelap mana kala mereka telah sampai di Pura Indra Kila. Sebagai mana keluarnya, mereka pun masuk dari sebelah sisi kiri Pura Indra Kila langsung menuju Balai Guru. Beristirahatlah, aku akan memberitahukan pelayan, berkata Dewa Bakula ketika mereka tengah menaiki tangga pendapa Balai Guru. Semoga Gusti yang Maha Agung selalu menaungi perjalananmu, berktaempu dangka mengantar Ki Arya Sidi yang tengah menuruni anak tangga pendapa Balai Guru. Diiringi pandangan Matu Mahesa Amping dan Empu Dangka, terlihat Ki Arya Sidi menghilangan di tikungan jalan setapak terhalam pohon rengon yang besar. Sementara itu matahari pagi sudah bergeser naik memancarkan cahayanya yang menyilaukan di ujung timur bumi. Awan cerah seperti kapas mengambang mengisi seluruh cakrawala di atas Balai Guru Pura Indra Kila. Seperti biasa, di pagi itu Mahesa Amping dan Empu Dangka turun ke sanggar untuk memberikan beberapa pengarahan yang diperlukan kepada para sisya. Daya tangkap dan penalaran dari setiap sisya ternyata tidak sama, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka disela-sela kesibukannya memberikan pengarahan kepada para sisya. Di situlah letak keadilan Gusti Yang Maha Agung, berkata Empu Dangka dengan senyum di kulum. Jadi adil itu bukan berarti sama rata, bertanya Mahesa Amping. Benar, adil menurut kita tidak sama dengan adil menurut Senghi Yang Gusti Yang Maha Agung, berkata. Empu Dangka masih dengan senyumnya yang menyejukkan. Pembicaraan mereka terhenti mana kala datang seorang pelayan puri dalam astana menemui mereka. Baginda Raja berkenan akan mengunjungi sanggar, berkata pelayan itu. Kami akan menanti kedatangan tuan Baginda, berkata Mahesa Amping kepada pelayan itu. Pelayan itu pun terlihat melangkah pergi meninggalkan mereka. Tidak lama berselang, Baginda Raja Indra Kila memang telah berkenan datang ke sanggar melihat-lihat kegiatan latihan para sisya bersama Mahesa Amping dan Empu Dangka. Terima kasih telah mengembalikan warna ilmu di pura Indra Kila ini sebagaimana yang telah diturunkan nenek moyang kami secara turun-temurun, berkata Baginda Raja Indra Kila merasa gembira melihat tata gerak ilmu kanuragan yang diajarkan Mahesa Amping. Apakah tuanku melihat beberapa hal yang berbeda, bertanya Mahesa Amping memancing kejelian metu Baginda Raja Indra Kila. Benar apa yang kamu katakan, aku melihat beberapa hal yang berbeda secara mendasar, berkata Baginda Raja yang sejak semula melihat ada beberapa perbedaan. Itulah hasil pengembangan dan kesempurnaannya, berkata Mahesa Amping tanpa menerangkan bahwa dialah sebenarnya yang telah menyempurnakan ilmu perguruan Panca Agni. Akhirnya, secara sederhana Mahesa Amping menjelaskan beberapa hal yang merupakan Kesempurnaan dari ilmu perguruan Panca Agni kepada Baginda Raja Indra Kila. Sebagai seorang yang telah lama menggeluti ilmu perguruan Panca Agni sejak usia belia, penjelasan Mahesa Agni membuat Baginda Raja Indra Kila semakin tertarik. Bila tuanku bersedia, hamba dapat merincinya di sanggar tertutup. Berkata Mahesa Amping mengajak Baginda Raja Indra Kila ke sanggar tertutup yang saat itu tidak digunakan oleh para sisya. Ketika sudah berada di dalam sanggar tertutup, Mahesa Amping menjelaskan secara terinci beberapa celah kekurangan yang ada pada ilmu perguruan Panca Agni. Dan dengan secara terinci pula Mahesa Amping menjelaskan beberapa kesempurnaan dan pengembangan ilmu perguruan Panca Agni. Kadang Mahesa Amping menjelaskan dengan langsung memperagakannya. Seperti anak kecil mendapatkan mainan baru, Baginda Raja Indra Kila langsung menjalankan jurus-jurus pengembangan perguruan Panca Agni dengan penuh semangat. Selama ini aku berlatih tapi tidak melihat kekurangannya, berkata Baginda Raja Indra Kila penuh kegembiraan mengakhiri beberapa jurus yang berbeda sebagai hasil pengembangan ilmu perguruan Panca Agni. Dengan beberapa kali latihan pasti akan luluh mendarah daging, berkata Mahesa Amping kepada Baginda Raja Indra Kila. Pekan depan aku akan mengunjungi kalian, apakah latihanku sudah ada peningkatan, berkata Baginda Raja Indra Kila kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka ketika mereka keluar dari sanggar tertutup. Dengan senang hati kami menanti kunjungan tuanku, berkata Mahesa Amping yang mengantar Baginda Raja Indra Kila kembali ke tempatnya di Puri Dalem. Sekumpulan burung manyar kuning terbang melintas halaman Balai Guru, sementara itu matahari sore masih setia menjaga bumi berbaring di ujung barat dengan cahayanya yang semakin redup. Apakah anak mas tidak pernah berpikir untuk membawa keluarga di Bali Dwi Pak ini, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping ketika mereka tengah duduk di pendapa Balai Guru menanti saat senja datang. Mahesa Amping tidak segera menjawab, matanya jauh memandang ke depan malam pawir rumputan di halaman muka pendapa Balai Guru. Ternyata angan Mahesa Amping telah jauh berkelana sampai ke tanah Melayu. Setelah tugas yang diimbankan kepadaku selesai, aku akan membawa mereka ke Bali Dwi Pak, berkata Mahesa Amping perlahan. Bali Dwi Pak adalah sebuah hunian yang indah, terutama untuk sebuah keluarga, berkata Empu Dangka sambil melirik Mahesa Amping ingin tahu apa isi hati Mahesa Amping dan yang dipikirkannya. Sekilas suasana di Balai Guru menjadi begitu sepi. Mahesa Amping dan Empu Dangka sepertinya tengah ada di dalam pikirannya masing-masing. Entah kenapa pada saat-saat tertentu yang ku bayangkan adalah sebuah keluarga kecil, sebuah gubuk mumil berdiri di dekat sebuah persawahan, berkata Mahesa Amping yang akhirnya menyampaikan apa yang dipikirkannya. Empu Dangka tersenyum mendengar apa yang dipikirkan oleh Mahesa Amping. Bukan rumah besar seorang perwira besar di kota raja dengan sejumlah pelayan yang selalu siap melayani, bertanya Empu Dangka kepada Mahesa Amping sepertinya tidak perlu jawaban dari Mahesa Amping. Mahesa Amping memang tidak segera menjawab, hanya terlihat tarikan nafasnya yang panjang. Empu Dangka tidak mencoba mengungkit apa sebenarnya yang tengah dipikirkan oleh anak muda yang telah mempunyai ketinggian ilmu yang sudah melebih puncak Gunung Agung itu. Sementara Seng Sandikala telah datang mewarnai cakra wala langit di atas Balai Guru Pura Indra Kila. Pandangan alam menjadi begitu bening tanpa semilir angin sedikitpun. Pohon-pohon besar di sekitar Balai Guru seperti seonggok raksasa tinggi besar tengah memandang langit. Hamparan rumput hijau di halaman Balai Guru seperti rebah bersujud menanti datangnya Seng Raja Malam yang gelap. Seng Raja Malam akhirnya memang datang juga membawa layar kegelapannya menyelimuti hamparan bumi. Ki Arya Sidi mungkin besok baru datang kembali, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping ketika mereka masih duduk di atas pendapa Balai Guru yang telah diterangi pelita biji jarak dengan cahayanya yang pemaram menggantung di sudut tiang kanan dan kiri pendapa Balai Guru. Secepatnya kita harus menyerahkan pembinaan para sisya di Pura Indra Kila ini kepada Ki Arya Sidi, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Mengapa harus secepatnya? Bertanya Empu Dangka secepatnya kita harus melaporkan tugas di Bali Dwi Pak ini ke Singasari, berkata Mahesa Amping. Kita, kamu saja kali, berkata Empu Dangka penuh canda. Bukankah saudara kembar Empu Dangka sudah menjadi pendeta guru istana di Singasari dan Empu Dangka ingin menemuinya, berkata Mahesa Amping tanpa meminta jawaban langsung dari Empu Dangka. Anak Mas benar, aku akan datang bersamamu ke Singasari, berkata Empu Dangka dengan wajah berbinar terlihat cahaya matanya yang bening telah berkaca, mungkin menahan getar kerinduan untuk bertemu kepada satu-satunya saudaranya yang juga satu-satunya keluarganya yang masih hidup di dunia ini. Dering dengung malam terdengar ajak mengiringi suasana malam yang gelap dan sepi di sekitar Balai Guru Pura Indra Kila. Kadang terdengar suara kata menjerit, mungkin suara terakhirnya ketika berada di ujung taring seekor ular yang malam itu telah mendapatkan santapannya. Hari sudah jatuh malam, mari kita masuk beristirahat, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Semili rangin malam membasuh daun-daun dan ranting pepohonan di sekitar Balai Guru Pura Indra Kila. Cakrawala langit terlihat sedikit berkabut, tidak ada satupun bintang yang nampak hadir. Itulah sebuah tanda alam akan datangnya hujan. Dan tidak lama kemudian hujan pun datang juga, tidak begitu besar, hanya rintik-rintik gerimis kecil, dan sepanjang malam itu gerimis kecil mengisi sisa hari yang panjang hingga datangnya pagi. Hujan gerimis turun merata hampir di seluruh Bali Duipa. Gerimis juga mengguyur bukit Pejeng Gundul. Pagi itu terlihat enam orang lelaki tengah berjalan menuju regol gerbang padepokan Panca Agni. Kutitipkan padepokan ini kepadamu, berkata Ki Arya Sidi sambil memeluk erat Kinyoman, orang yang selama ini begitu setia melayani dirinya. Semoga tuan dapat menjaga kesehatan, hanya itu yang terucap dari bibir Kinyoman, tenggorokannya terasa tersumbat untuk mengatakan hal yang lain. Jarak Pura Indra Kila tidak begitu jauh, bila ada waktu datanglah ke Pura Indra Kila, berkata Ki Arya Sidi melepaskan pelukannya. Terlihat Ki Arya Sidi dan keempat sisianya tengah berjalan menjauhi padepokan Panca Agni diiringi tatapan mati seorang pelayan tua yang setia Kinyoman. Akhirnya kelima orang yang selama ini dilayaninya itu telah menghilang di sebuah jalan menurun. Mereka adalah orang-orang yang baik, bumi akan menerima mereka dimanapun tanah dipijak, berkata Kinyoman sambil menarik nafas panjang menghentakan kesedihan hatinya. Hari itu memang hari pasaran ketika mereka tengah mendekati sebuah pasar di sebuah padukuhan yang mereka lewat. Sementara matahari pagi terlihat begitu, terang memancarkan cahayanya. Sudah lama rasanya tidak minum dawet, berkata Dewa Ketut Akasa yang melihat penjual dawet di muka pasar. Ki Arya Sidi tersenyum mendengar sisianya terkecilnya bicara tentang sebuah dawet. Mari kita mampir sejenak merasakan nikmatnya sebuah dawet, berkata Ki Arya Sidi mengajak para sisianya mampir meminum dawet. Bukan main gembiranya Ketut Dewa Akasa mendengar suara gurunya yang memberikan kesempatan mampir ke penjual dawet. Buatkan kami empat, Pak Tua, berkata Wayan Dewa Bayu Sisya tertua dari keempat sisya itu. Terlihat Pak Tua penjual dawet dengan terampil membuat empat mangkuk dawet pesanan, gula aren dan santannya ada dalam tempat terpisah. Ketut Dewa Akasa terlihat menelan ludahnya ketika melihat Pak Tua tengah melelahkan gula aren cair ke mangkuk satu persatu. Silahkan menikmati, berkata Pak Tua penjual dawet mempersilahkan keempat mangkuk pesanannya. Kurang satu, berkata Nyoman Dewa Teja yang terlihat sangat teliti. Tadi pesannya empat mangkuk, berkata Pak Tua penjual dawet. Aku yang salah, aku yang memesan empat mangkuk yang seharusnya lima mangkuk, berkata Wayan Dewa Bayu langsung mengakui kesalahannya. Biarlah aku yang menunggu pesanan terakhir, berkata Medewa Apah, saudara kedua mereka yang terlihat sering banyak mengalah dan sangat bijaksana. Ki Arya Sidi diam-diam tersenyum melihat ragam watak keempat sisanya. Sikap Satria telah terlihat dalam diri mereka, berkata Ki Arya Sidi sambil menikmati minuman dawet yang terasa sangat begitu nikmat. Ketika mereka tengah menikmati minuman dawet, tiba-tiba saja berlari ke arah mereka seorang anak kecil sebaya dengan ketut gawa akasa sambil menangis. Paman, hasil penjualan taliku dirampas semuanya, berkata anak itu kepada Pak Tua penjual dawet. Mengapa kamu tidak melawannya, berkata Pak Tua penjual dawet terlihat sangat kesal. Mereka terlalu besar untuk dilawan, berkata anak itu masih menangis. Apa yang terjadi Pak Tua, bertanya Nyoman Dewa Teja merasa ingin tahu apa yang terjadi atas anak itu. Anak ini adalah keponakanku, setiap hari pasaran ibunya selalu membuat tali dari pelepah pisang untuk dijual di pasar ini. Anak inilah yang menjualkan tali-tali itu. Tapi seperti kemarin, anak-anak berandal telah merampas hasil penjualannya, berkata Pak Tua penjual dawet memberikan penjelasannya. Itulah mereka yang telah merampas hasil penjualanku, berkata tiba-tiba anak itu sambil menunjuk empat orang anak tanggung yang tengah berjalan akan keluar pasar. Ijinkan aku menemui mereka, berkata Ketut Dawa Akasa kepada Ki Arya Sidi yang seperti tidak menghadapi suatu yang besar mengijankan anak itu. Dengan menganggukan kepalanya. Diam-diam merasa bangga melihat jiwa satria telah tumbuh di dalam diri anak sekecil itu. Serahkan jajanan itu semua kepadaku, berkata Ketut Dawa Akasa di hadapan empat anak tanggung itu. Keempat anak tanggung itu tertawa tidak tertahan mendapatkan seorang bocah yang lebih kecil dari mereka tengah menggertak mereka. Apakah kamu akan merampok kami bertanya salah seorang dari mereka yang terlihat bertubuh paling tinggi dan kurus. Benar aku akan merampok kalian, berkata Ketut Dawa Akasa dengan gaya penuh keberanian. Anak ini memang perlu disumbat mulutnya, berkata anak yang paling tinggi kurus itu sambil melangkah mendekati Ketut Dawa Akasa dan langsung melayangkan tangannya menampar ke arah wajah Ketut Dawa Akasa. Ternyata Ketut Dawa Akasa bukan anak kecil sembarangan, selama ini telah berlatih bersama ketiga saudaranya dengan kera yang sesungguhnya menghadapi sebuah perkelahian. Terlihat Ketut Dawa Akasa membiarkan tangan anak itu mendekati wajahnya dengan matuh, tidak berkedip sedikitpun. Maka ketika tinggal sedikit lagi tangan anak tinggi kurus itu mengenai wajahnya, Ketut Dawa Akasa telah memiringkan sedikit kepalanya. Tangan anak tinggi kurus itu mengenai tempat kosong dan tubuh anak itu sedikit terhuyung. Ketut Dawa Akasa tidak menyianyikan kesempatan itu, dengan cepat kakinya telah bergeser menekuk siku. Kaki anak tinggi kurus itu. Akibatnya sungguh luar biasa, anak tinggi kurus itu terjungkal ke depan jatuh mencium bumi. Jajanan di tangannya terlihat tercecer di tanah. Terlihat anak tinggi kurus itu bangkit berdiri kembali dengan mati merah penuh kemarahan. Kucekika sampai mati, berkata anak itu sambil menjulurkan kedua tangannya ke arah leher Ketut Dawa Akasa. Dibiarkan tangan anak tinggi kurus itu menyambar lehernya, namun baru saja tangan itu menyentuh kulit lehernya, kedua tangannya telah mencengkam dengan keras kedua tangan anak tinggi kurus itu. Tangan kecil Ketut Dawa Akasa ternyata sudah terlatih. Buktinya anak tinggi kurus itu terlihat meringis merasakan tangannya tercekal begitu keras. Dan Ketut tidak hanya sampai di situ, dengan tangan kecilnya memelintir tangan anak tinggi kurus itu ke arah keluar dan melemparkannya. Ketika tangan itu terbuka lebar, sebuah tangan mungil Ketut Dawa Akasa telah bersarang ke perut anak tinggi kurus itu. Ki Arya Sidi yang melihat dari kejauhan menggeleng-gelengkan kepalanya. Harusnya tangan itu mengarah ke dada, tapi anak sekecil itu sudah punya jiwa pengasih, berkata Ki Arya Sidi dalam hati merasa bangga seorang sisianya telah mempunyai jiwa welas asih. Ayo bangkit berdiri, apakah kamu masih kuat? Bertanya Ketut Dawa Akasa kepada anak tinggi kurus itu yang sepertinya masih belum sanggup berdiri. Berikan kembali apa yang sudah kamu rampas dari anak kecil penjual tali, atau kamu ingin terjungkal seperti kawanmu, berkata Ketut Dawa Akasa kepada ketiga anak lainnya. Ternyata ketiga anak itu berjiwa pengecut, tidak ada sedikitpun pembelaan kepada kawannya yang masih menahan rasa sakit di perutnya. Hanya sekepeng inilah yang kami dapatkan dari anak kecil penjual tali itu, berkata salah seorang anak sambil menyerahkan sekepeng logam. Sisanya telah kamu belanjakan jajanan itu, berkata Ketut Dawa Akasa dengan suara dibesarkan layaknya seorang pendekar besar. Benar, berkata anak itu sambil menganggukan kepalanya dibenarkan juga oleh kedua kawannya. Pergilah, kali ini kalian kumaafkan. Mulai hari ini aku tidak mau mendengar lagi anak kecil penjual tali itu dirampas miliknya, berkata Ketut Dewa Akasa. Terlihat ketiga anak itu berjalan cepat meninggalkan seorang kawannya yang terlihat perlahan bangkit berdiri. Anak tinggi kurus itu perlahan berdiri dan berjalan ke arah ketiga kawannya yang sudah lebih dulu meninggalkannya. Ketut Dewa Akasa telah kembali ke tempat penjual daweb. Aku hanya mendapatkan sekepeng, berapa kepeng milikmu yang dirampas, berkata Ketut Dewa Akasa kepada anak kecil penjual tali itu. Tiga kepeng, berkata anak kecil itu. Ini dua kepeng milikku untukmu, mudah-mudahan besok kamu tidak diganggu lagi, berkata Ketut Dewa Akasa sambil menyerahkan dua kepeng miliknya kepada anak kecil penjual tali itu. Terima kasih, berkata anak itu penuh kegembiraan. Akanku belanjakan untuk bahan jamu ibuku yang sedang sakit, berkata kembali anak kecil itu menuju ke pasar yang masih ramai sambil membawa beberapa ikat tali jualannya yang masih tersisa. Aku sangsi apakah kamu dapat melayani ketiga anak itu sekaligus, berkata Medewa Apah menggoda adiknya. Aku tidak takut selama yang kubelah adalah sebuah keadilan, berkata Ketut Dewa Akasa penuh semangat. Adikmu benar, jiwa satya selalu menegakkan keadilan di muka bumi ini, berkata Ki Arya Sidi kepada keempat sisanya. Sementara itu matahari terus merayap, suasana pasar terlihat tidak lagi seramai sebelumnya. Mari kita melanjutkan perjalanan, berkata Ki Arya Sidi kepada para sisanya. Terlihat Ki Arya Sidi bersama para sisanya telah keluar dari padukuhan itu dan terus melangkah menyusuri pematang sawah yang luas membentang. Padi ini baru berumur dua pekan, masih lama menunggu waktunya panen, berkata Ki Arya Sidi sambil melihat hamparan sawah yang luas. Akhirnya mereka telah mendekati sebuah bulakan panjangjang sepi. Apakah harah kita menuju bukit di depan kita, bertanya Wayan Dewa Bayu kepada Ki Arya Sidi. Benar, setelah mendaki bukit itu, kita sudah mendekati Pura Indra Kila, berkata Ki Arya Sidi. Namun begitu mereka memasuki bulakan panjang itu, terdengar suara beberapa orang tengah bertempur. Ki Arya Sidi memberi tanda kepada para sisanya untuk melihat apa yang terjadi di depan mereka dengan care bersembunyi mengendap di beberapa semak dan alang-alang. Ketika mereka sudah semakin mendekat, ternyata memang telah terjadi sebuah pertarungan yang cukup sengit. Ada tujuh orang tengah bertarung. Terlihat ada satu orang dikeroyok oleh dua orang. Kita belum dapat menentukan siapakah yang patut kita bela, berkata Ki Arya Sidi perlahan sambil matanya terus mengawasi jalannya pertarungan. Tapi kita dapat terlambat membela mereka yang perlu dibela, berkata May Dewa. Apa penuh kekhawatiran. Kalian tetaplah bersembunyi, aku akan mencoba turun ke arna pertarungan, berkata Ki Arya Sidi yang langsung keluar dari persembunyiannya. Hihihi ada tontonan yang asyik, berkata Ki Arya Sidi sambil mendekati salah seorang dari dua orang yang tengah mengeroyok. Orang gila, enyahlah kamu, berkata orang itu merasa terganggu dengan kehadiran Ki Arya Sidi yang berlakon layaknya orang gila. Aku ingin ikut berkelahi, tidak enak melihat dua orang melawan satu, berkata Ki Arya Sidi sambil tertawa terkekeh-kekeh. Dasar orang gila, berkata salah seorang di antaranya yang langsung melayangkan golok tajamnya ke arah leher Ki Arya Sidi. Gerakan orang itu masih terhitung sangat lambat. Di mata Ki Arya Sidi. Maka dengan cepat tangan Ki Arya Sidi sudah dapat mencekal pergelangan orang itu. Dan dengan gaya orang gila betulan, Ki Arya Sidi menuburkan tubuhnya ke arah orang itu, tentunya dengan sedikit melambari tenaga dalam. Akibatnya cukup mengejutkan, tubuh orang itu langsung terpental bersama terlepasnya golok tajam yang ada di tangannya. Ternyata orang itu tidak mampu bangkit lagi, terlentang di tanah sepertinya sudah pingsan. Melihat kawannya jatuh pingsan, bukan main marahnya orang yang satunya. Kuhabisi dulu nyawamu orang tua Edan, berkata orang itu yang langsung menyerang senjatanya ke arah leher Ki Arya Sidi. Tidak kena, tidak kena, berkata Ki Arya Sidi dengan suara terkekeh mengelak setiap serangan orang itu yang terus mengejarnya merasa penasaran. Kembali Ki Arya Sidi menabrakan tubuhnya ke arah orang itu, beruk, terdengar suara tubuh saling beradu. Anehnya Ki Arya Sidi masih tetap berdiri, sementara orang yang ditubruknya terjengkang mencium tanah dan tidak bergerak lagi. Orang yang sebelumnya dikeroyok terlihat termangu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, orang tua di dekatnya telah merobohkan kedua lawannya dengan begitu mudah. Namun belum lagi rasa aneh hilang dari perasaannya, orang tua itu telah mendekati dua pertempuran lainnya. Terlihat orang itu seperti wajah orang terlelong tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata Ki Arya Sidi sudah dengan mudahnya merampas semua senjata dari empat orang yang tengah bertempur. Senjata bagus, senjata bagus, berkata Ki Arya Sidi. Bersama suara tawanya yang terkekeh-kekeh. Orang tua Edan, kembalikan senjataku, berkata seorang yang berwajah garang mendekati Ki Arya Sidi bersama dengan kawannya. Belum sempat kedua orang itu mendekat, Ki Arya Sidi terlihat membalikan badannya membelakangi mereka. Dan ketika kedua orang itu sudah mendekat untuk menghajar orang tua yang dianggapnya Edan itu. Maka tiba-tiba saja Ki Arya Sidi berjongkok membelakangi. Apa yang dilakukan oleh Ki Arya Sidi selanjutnya? Dengan tangan menempel di tanah, dua kaki Ki Arya Sidi menendang ke arah belakang tepat menghantam kedua dada lawannya secara bersamaan. Benar-benar sebuah gerakan yang tidak terduga. Kedua orang itu langsung terlempar jatuh terlentang. Dan ternyata kedua orang itu sudah tidak bergerak lagi pingsan untuk waktu yang lama. Terima kasih Pak Tua Edan, kamu telah mempermudah pekerjaan kami, berkata salah seorang yang telah dibantu oleh Ki Arya Sidi. Sementara kedua kawannya terlihat memeriksa apapun yang terselit dibalik pakaian keempat orang lawannya yang tengah pingsan. Aku mendapatkannya, berkata salah seorang sambil memperlihatkan sebuah kotak perhiasan. Hihihi, ternyata kalian adalah perampok, berkata Ki Arya Sidi masih bergaya orang gila sambil menggaruk-garuk kepala. Pak Tua Edan, sekarang pergilah menjauh sebelum kami berubah pikiran untuk membunuhmu, berkata. Salah seorang di antara mereka yang nampaknya pemimpin dari kedua kawannya. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa kalian membunuhku, berkata Ki Arya Sidi sambil tertawa terkekeh-kekeh. Aku akan membunuhmu, berkata pemimpin perampok itu sambil mengambil sebuah golok yang tercecer di tanah dan langsung menyerang Ki Arya Sidi. Ki Arya Sidi membiarkan golok itu semakin dekat dengan kulit lehernya, maka ketika baru saja golok itu akan menyentuh kulitnya, tiba-tiba saja Ki Arya Sidi bergeser sedikit. Bukan main kagetnya orang itu terbawa tenaganya sendiri condong ke depan. Maka kembali Ki Arya Sidi menabrakan badannya ke tubuh orang itu yang tentunya dengan sedikit melambari dirinya dengan tenaga dalam. Akibatnya seperti keempat orang lawannya, orang itu terpental terpelanting jatuh pingsan. Hihihi, tertawa Ki Arya Sidi sambil memberi tanda agar kedua orang yang tersisa maju melawannya. Tapi kedua orang itu menjadi begitu jerih membayangkan dirinya akan ikutan jatuh pingsan bila melawan orang tua yang dianggapnya edan itu. Terlihat bukannya maju melawan, melainkan mundur semakin menjauh dan lari begitu kencang takut dikejar oleh Ki Arya Sidi. Keluarlah kalian dari persembunyian, berkata Ki Arya Sidi memanggil keempat sisanya. Terlihat keempat sisanya telah keluar dari persembunyiannya dan mendekati Ki Arya Sidi. Ikatlah orang itu, berkata Ki Arya Sidi kepada Wayan Dewa Bayu. Maka Wayan Dewa Bayu telah mengikat salah seorang perampok yang masih pingsan itu dengan sebuah kulit kayu yang ada tumbuh di sekitar mereka. Serahkan kotak perhiasan ini kepada salah seorang dari keempat orang itu yang masih pingsan, berkata Ki Arya Sidi sambil mencari tempat persembunyian. Terlihat keempat para sisya tengah menyatukan keempat orang yang pingsan tergeletak di berbagai tempat. Juga seorang perampok yang sudah dalam keadaan terikat. Para sisya tidak perlu menunggu lama, beberapa waktu kemudian orang-orang yang pingsan itu telah terlihat shuman. Siapa kalian, berkata salah seorang yang baru tersadar dari pingsannya kepada para sisya. Kami kebetulan lewat, dan melihat kalian telah tergeletak di sini, berkata Nyoman Dewa Bayu mewakili ketiga saudaranya. Di mana orang tua edan itu, berkata salah seorang yang lain sambil matanya menyapu semua tempat mencari-cari sementara orang yang dicarinya tidak ditemuinya. Mungkin maksud Kisanak adalah seorang lelaki yang sudah cukup berumur, berkata Nyoman Dewa Bayu kepada orang itu. Benar, seorang lelaki tua, berkata orang itu membenarkan. Apakah kamu melihatnya, bertanya orang itu kepada Nyoman Dewa Bayu. Aku melihatnya tengah mengikat orang itu, berkata Nyoman Dewa Bayu sambil menunjuk seorang perampok yang masih terikat. Orang tua itu juga menitipkan kotak ini kepada kami, katanya ini milik salah seorang di antara. Kalian, berkata Nyoman Dewa Bayu sambil menyerahkan kotak kepada salah seorang di antaranya. Terima kasih, ternyata kalian adalah orang-orang jujur, berkata salah seorang kepada para sisya dengan wajah penuh gembira melihat isi di dalam kotak tidak berkurang sedikitpun. Akhirnya salah seorang di antaranya bercerita tentang apa yang terjadi. Berawal dari perjalanan mereka menuju kademangan pejeng dalam rangka mengantar saudara mereka yang akan melaksanakan upacara pernikahan. Namun di tengah jalan telah dicegat oleh tiga orang perampok dan juga bertemu dengan orang tua aneh yang telah membuat mereka pingsan hanya dengan membenturkan tubuhnya. Kami berasal dari padukuhan kendal di lareng bukit Pura Indrakila, berkata orang itu mengakhiri ceritanya. Kebetulan sekali, tujuan perjalanan kami adalah Pura Indrakila, berkata Medewa Apah ikut bicara. Singgahlah ke tempat kami bila kalian ada waktu, mungkin kami dapat menjamu kalian sebagai ungkapan rasa terima kasih, berkata salah seorang yang terlihat paling muda di antara keempat orang di antaranya. Kepada orang tua itulah kalian berterima kasih, sementara kami hanya kebetulan lewat, berkata Nyoman Dewa Bayu. Apakah kalian melihat kemana perginya orang tua yang agak kurang waras itu, bertanya seorang yang paling tua. Waktu kami temui katanya akan mengejar dua orang perampok ke arah sana, berkata Nyoman Dewa Bayu menunjuk sebuah arah. Syukurlah, berarti kita tidak akan bertemu lagi dengan orang tua itu, berkata salah seorang yang sedari tadi tidak pernah bicara, mungkin masih terbayang bagaimana rasa sakit yang tidak terkira yang telah membuatnya pingsan. Sementara itu Nyoman Dewa Bayu dan ketiga adiknya hanya tersenyum dalam hati mengingat semua ulah gurunya Ki Arya Sidi. Bagaimana dengan seorang perampok ini, bertanya Medewa apa meminta pertimbangan. Biarlah kami yang membawanya untuk diserahkan kepada Ki Buyut di padukuhan terdekat. Demikianlah akhirnya keempat orang itu telah melanjutkan perjalanan mereka sambil membawa seorang tawanan. Ketika keempat orang itu sudah jauh berlalu, maka muncullah Ki Arya Sidi dari persembunyiannya. Hari ini aku telah salah menilai orang, ku kira ketiga orang yang berpakaian ala bangsawan itu adalah orang baik, ternyata perampok tengik, berkata Ki Arya Sidi sambil mengibaskibaskan pakaiannya yang ternyata banyak dihinggapi semut hitam. Guru tidak pernah mengajarkan kepada kami jurus gaya kata menendang ke belakang, berkata ketut Dewa Akasa kepada Ki Arya Sidi. Itu memang tidak ada dalam jurus perguruan kita, berkata Ki Arya Sidi sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Tapi dampak dari jurus itu benar-benar jempolan, dua orang langsung pingsan, berkata Nyoman Dewa Teja sambil mengangkat jempolannya tinggi-tinggi. Betul, sebuah jurus maut yang baru kulihat, berkata Wayan Dewa Bayu menambahkan. Sementara itu ketut Dewa Akasa dengan lincah mencoba meniru gerakan yang mereka sebut sebagai jurus maut itu. Maka tertawalah semuanya melihat gerakan ketut Dewa Akasa. Tidak baik memperolok guru sendiri, mari kita melanjutkan perjalanan, berkata Ki Arya Sidi sambil tersenyum mengajak keempat sisianya melanjutkan perjalanan mereka. Mentari baru saja bergeser sedikit dari puncaknya ketika Ki Arya Sidi dan keempat sisianya tengah melanjutkan perjalanan mereka yang tertunda. Sementara itu cakrawala langit biru terlihat begitu cerah dipenuhi awan putih berarak tertiup angin seperti gumpalan kapas besar yang terus berubah bentuk. Terlihat mereka akhirnya telah sampai di kaki sebuah bukit yang dipenuhi pohon-pohon kayu yang lebat. Untuk sementara mereka merasa terlindung dari sengatan sinar matahari di siang hari itu. Ki Arya Sidi dan keempat sisianya telah mendaki bukit itu menembus semak dan alang-alang yang tumbuh di sekitar pohon-pohon besar yang tinggi menjulang. Keadaan di hutan bukit kecil itu begitu teduh dan jalan mereka kadang berliku menghindari semak kayu berduri. Bukankah ini jalan yang tadi pernah kita lewati, berkata Nyoman Lewat Aja yang dikenal sangat teliti. Benar, kita telah berputar arah kembali di tempat yang sama, berkata Wayan Dewa Bayu membenarkan ucapan adiknya. Mungkin kita perlu beristirahat membuka bekal kita. Berkata Ki Arya Sidi sambil memandang berteliling. Di pasar aku sempat membeli beremketan hitam, berkata Medewa Apa sambil membuka bekalnya. Pantas kita tersasar berputar-putar di tempat yang sama, berkata Ki Arya Sidi tiba-tiba yang membuat semua mata parasisya tertujuk kepadanya memandang penuh pertanyaan. Ki Arya Sidi pun akhirnya bercerita bahwa orang tuanya Wanti-Wanti mengingatkan agar tidak membawa beremketan hitam bila akan melakukan perjalanan jauh. Pada suatu waktu diam-diam dirinya membawa beremketan hitam dari rumah ketika akan melakukan sebuah perjalanan jauh bersama ayahnya. Hal yang aneh pun terjadi, mereka berdua tersesat di sebuah hutan yang sering mereka lalui hingga hari senja mereka berdua tidak juga menemukan jalan keluar. Marah besar ayahku ketika mengetahui bahwa aku membawa beremketan hitam dalam perjalanan, berkata Ki Arya Sidi. Apa yang dilakukan ayah guru pada saat itu, bertanya Ketut Dewa Akasa sepertinya penasaran. Ayahku mengambil sebagian beremketan hitamku dan melemparkannya ke empat penjuru, berkata Ki Arya Sidi. Kata ayahku para makhluk halus sangat menyukai beremketan hitam, itulah sebabnya mereka menahan kita, berkata Ki Arya Sidi menjelaskan. Wayandi Dewa Bayu, Meid Dewa Apah, Nyoman Dewa Teja dan Ketut Dewa Akasa merasakan bulu tengkutnya berdiri mendengar cerita Ki Arya Sidi, sepertinya merasakan ada makhluk halus yang berdiri di dekat mereka. Sabil tersenyum Ki Arya Sidi mengambil sedikit beremketan hitam milik Meid Dewa Apah dan melemparkannya ke empat penjuru arah. Silahkan kalian menikmati dan jangan ganggu kami lagi berkata Ki Arya Sidi setelah melemparkan beremketan hitam di empat penjuru. Setelah itu Ki Arya Sidi mempersilahkan keempat sisanya untuk menikmati bekal yang mereka bawa. Perut keempat bersaudara itu ternyata memang sudah cukup lapar setelah setengah harian berjalan, maka terlihat mereka benar-benar menikmati bekal makanan mereka. Setelah beristirahat yang cukup, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Entah apa karena para makhluk halus hutan itu sudah kebagian beremketan hitam, atau karena mereka sudah cukup beristirahat. Perjalanan mereka tidak berputar-putar lagi tapi dapat melintasi bukit itu dan telah sampai di kaki bukit tempat Pura Indra Kila berdiri. Mereka tidak singgah di padukuhan yang mereka lewati tapi langsung mendaki bukit Pura Indra Kila karena hari sudah mendekati senja. Akhirnya di ujung senja mereka telah sampai di Pura Indra Kila. Selamat datang di Pura Indra Kila, berkata Mahesa Amping menyambut kedatangan Ki Arya Sidi bersama keempat sisanya. Setelah menyampaikan berita keselamatan masing-masing, mereka pun bercerita sepanjang perpisahan di antara mereka. Guruku menemukan sebuah jurus maut di perjalanan, namanya jurus kata menendang ke belakang, berkata Ketut Dawa Akasa kepada Mahesa Amping. Semua tertawa ketika Ki Arya Sidi menjelaskan apa yang dimaksud dengan jurus kata menendang ke belakang. Diam-diam Mahesa Amping melihat Ketut Dawa Akasa seperti cermin dirinya ketika masih kecil, mempunyai otak yang cukup pencer dan bakat yang baik. Mahesa Amping diam-diam mulai menyukai anak kecil ini. Pembicaraan pun seketika terhenti mana kala seorang lelaki tua yang bertugas melayani di balai guru itu muncul sambil membawa minuman hangat dan setumpuk ubi rebus. Sementara itu waktu terus berlalu, malam telah menyelimuti balai guru itu yang hanya diterangi cahaya dua buah pelita. Ki Mei Rangu akan mengantar kalian untuk beristirahat, berkata Mahesa Amping sambil masuk ke dalam memanggil Ki Mei Rangu mengantar empat bersaudara itu beristirahat di tempat yang telah ditentukan untuk para sisya di Pura Indra Kila itu. Mudah-mudahan mereka dapat cepat berbaur bersama para sisya lainnya, berkata Empu Dangka ketika keempat sisa itu telah diantar oleh Ki Mei Rangu ke tempatnya beristirahat. Kehadiran mereka mungkin bisa memecut semangat para sisya yang ada sebelumnya, karena mereka sudah berlatih lebih lama, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi dan Empu Dangka. Seekor burung celepuk terdengar berbunyi dari pohon asam di samping balai guru, suaranya terdengar lagi di tempat yang semakin jauh. Sementara itu angin. Malam semilir menggoyangkan api pelita menjadikan cahaya di pendapa balai guru seketika menjadi buram. Nampaknya Ki Arya Sidi sudah lelah mengantuk, berkata Empu Dangka sambil tersenyum kepada Ki Arya Sidi yang terlihat memang sudah begitu lelah mengantuk. Akhirnya mereka pun telah masuk ke dalam biliknya masing-masing untuk beristirahat. Ki Arya Sidi sudah langsung terlelap tidur, sementara itu Mahesa Amping masih belum dapat memejamkan. Di awali bayangan ketut jawa akasa yang lucu, angan Mahesa Amping melayang jauh sampai ke tanah Melayu di mana istri tercintanya Dara Jingga ada di sana. Terlihat Mahesa Amping tersenyum sendiri, namun tidak lama kemudian yang terdengar adalah suara keluar masuk nafasnya yang halus beraturan. Mahesa Amping pun akhirnya sudah jauh tertidur pulas. Sementara itu seng malam terus menyusut selimut kegelapannya dan bumi telah terjaga dari mimpinya mana kala terdengar lirih dari jauh suara ayang jantan bersahut-sahutan semakin mendekat. Aku akan melaksanakan pemilahan para sisya menjadi tiga kelompok, berkata Mahesa Amping menyampaikan sebuah rencananya kepada Ki Arya Sidi dan Empu Dangka. Aku setuju, dengan demikian akan mempermudah dalam pembinaannya, berkata Ki Arya Sidi menyukai rencana Mahesa Amping. Maka pada pagi hari itu Mahesa Amping memberitahukan perihal pemilahan itu kepada semua para sisya. Mahesa Amping langsung menguji satu persatu para sisya di Pura Indra Kila itu untuk menentukan. Di tingkat mana mereka ditempatkan. Keempat bersaudara daripada Pokan Panca Agni pun tidak lepas dari pengujian itu meski mereka telah berlatih lebih matang dibandingkan dengan para sisya di Pura Indra Kila. Ketika Ketut Dawa Akasa masuk ke sanggar tertutup untuk melakukan sebuah ujian pemilahan, diam-diam Mahesa Amping mengagumi ketangkasan anak kecil itu. Mahesa Amping melihat Ketut Dawa Akasa tidak tertinggal jauh dibandingkan ketiga saudaranya yang sudah terlebih dahulu masuk dalam ujian pemilahan. Anak ini hanya kalah sedikit dalam hal tenaga, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka dan Ki Arya Sidi yang tengah melihat Ketut Dawa Akasa tengah melakukan gerakan jurus perguruannya. Bagaimana menurutmu suasana di Pura Indra Kila ini, berkata Mahesa Amping kepada Ketut Dawa Akasa yang telah menyelesaikan semua ujian pemilahan di sanggar tertutup. Sangat menyenangkan, tidak sepi sebagaimana di Bukit Pejeng, berkata Ketut Dawa Akasa. Mahesa Amping tersenyum mendengar jawaban Ketut Dawa Akasa dan mempersilahkan Ketut Dawa Akasa keluar dari sanggar tertutup agar peserta lainnya dapat segera masuk. Akhirnya seluruh sisya telah melakukan ujian pemilahan, sebuah ujian yang sangat ketat karena bukan hanya dilihat penguasaan jurus, tapi bagaimana mengatur pernafasan yang baik serta kemahiran mereka dalam hal kekuatan dan keseimbangan di atas salat peraga yang ada di sanggar itu. Sekarang kalian boleh beristirahat, besok aku akan menyampaikan pengumuman ujian pemilahan ini, berkata Mahesa Amping yang mempersilahkan para sisya untuk beristirahat. Bukan main gembiranya para sisya bahwa hari itu mereka tidak perlu berlatih sampai senja. Sementara itu matahari terlihat telah bersembunyi di balik kerimbunan daun dan dahan pohon renget yang tumbuh di sisi barat sanggar. Suasana menjadi begitu teduh. Mari kita kembali ke pendapat untuk membicarakan hasil dari ujian pemilahan ini, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi dan Empu Dangka. Akhirnya 24 sisya di Pura Indra Kila itu telah dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sesuai dengan tingkat tataran ketangkasan yang mereka miliki. Pada keesokan harinya, telah diumumkan kepada para sisya di kelompok mana mereka ditempatkan ternyata Wayan Dewa Bayu dan ketiga adiknya masuk dalam kelompok pertama. Aku telah mengumumkan kepada kalian hasil dari ujian pemilahan ini, adakah di antara kalian yang merasa keberatan? Bertanya Mahesa Amping kepada para sisya di sanggar terbuka. Ternyata dari kelompok kedua ada yang mengacungkan tangannya, badan sisya itu terlihat agak bongsor seusia Wayan Dewa Bayu. Maaf guru, aku sangsi apakah anak kecil itu lebih baik daripada kami, berkata pemuda itu sambil menunjuk kepada ketut Dewa Akasa. Mahesa Amping tersenyum memandang pemuda itu. Yang dikenalnya bernama Putu Risang Kamasa yang berasal dari Pura Lempuyang. Saudaramu Putu Risang Kamasa telah mencontohkan kepada kalian keberaniannya menyampaikan kejujuran perasaannya, itulah sikap jiwa satria yang merdeka, berkata Mahesa Amping yang disambut sorak para sisya sambil mengeluh-eluhkan sikap Putu Risang Kamasa. Adakah di antara kalian yang masih keberatan dengan hasil ujian ini selain Putu Risang Kamasa, berkata lagi Mahesa Amping setelah suara para sisya sudah agak meredah. Terlihat tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Penilaian ku atas diri kalian tidak mengenal pilih. Kasih. Mari kita buktikan apakah Putu Risang Kamasa. Lebih baik dari saudaranya Ketut Jawa Akasa, berkata Mahesa Amping sambil meminta Putu Risang Kamasa dan Ketut Jawa Akasa tampil maju ke depan. Terlihat Ketut Jawa Akasa dan Putu Risang Kamasa sudah maju ke depan dan saling berhadapan. Diam-diam Mahesa Amping mengagumi sikat Ketut Jawa Akasa yang nampak begitu tenang, sementara itu sikap Putu Risang Makasa sangat meremahkan anak yang lebih muda dihadapannya. Bersiaplah saudara kecilku, berkata Putu Risang Kamasa kepada Ketut Jawa Akasa. Sejak berdiri di sini aku sudah siap, berkata Ketut Jawa Akasa dengan sedikit senyumnya. Maka belum habis Ketut Jawa Akasa berbicara, sebuah pendangan telah meluncur dari kaki kanan Putu Risang Kamasa. Ketut Jawa Akasa sangat hapal sekali dengan jurus serangan itu, belum lagi kaki itu menyentuh tubuhnya, terlihat Ketut Jawa Akasa melompat ke samping dengan berbarengan sebuah tangannya yang mungil telah bergerak berlawanan arah memukul pinggang lawannya. Tidak terpikir lawan kecilnya mampu mengelak dan balas menyerang membuat Putu Risang Kamasa agak kaget dan langsung menjatuhkan dirinya ke samping bergelinding dan dengan cekatan telah berdiri kembali dengan wajah yang tidak percaya atas apa yang dapat dilakukan oleh saudara kecilnya itu yang baru datang bergabung di Pura Indrakila. Dari pembukaan serangan itu Putu Risang Kamasa sudah mulai sadar bahwa anak kecil dihadapannya itu ternyata sudah cukup terlatih. Jangan berbangga dulu saudara kecilku, kita baru mulai, berkata Putu Risang Kamasa sambil melangkah mendekati Ketut Jawa Akasa langsung melancarkan pukulan jurus berantai. Tiga kali diserang, tiga kali Ketut Jawa Akasa mengelak. Namun di akhir serangan itu Ketut Jawa Akasa telah balik membalas serangan itu. Ternyata Putu Risang Kamasa mulai berhati-hati dan mulai membuat perhitungan yang matang tidak lagi menganggap Ketut Jawa Akasa dengan sebelah mata. Maka dual pertarungan di antara mereka menjadi begitu seru dan menegangkan. Mahesa Amping yang menyaksikan pertarungan itu terlihat penuh senyum. Diam-diam mengagumi ketenangan Ketut Jawa Akasa dan penguasaan mengendalikan pernafasannya, sementara itu dilihatnya. Putu Risang Kamasa terlalu boros mengumbar kekuatan dan tenaganya. Tiga puluh jurus telah berlalu, mereka terlihat saling menyerang dan balas menyerang. Sepertinya mereka sudah sangat hapal betul dan dapat membaca langkah lawannya. Pertarungan pun semakin seru dan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik. Terlihat Mahesa Amping masih tersenyum. Ketut Dewa Akasa telah menguasai olah pernafasannya dengan baik. Berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi yang berada di dekatnya melihat Ketut Dewa Akasa masih tetap penuh tenaga, sementara Putu Risang Akasa sudah basah seluruh tubuhnya dengan keringat yang terus mengalir deras. Anak itu seperti seekor tikus jardik tengah menggoda seekor kucing besar, berkata Ki Arya Sidi penuh kebanggaan. Pukulan Putu Risang Kamasa sudah mulai mengambang lemah, berbisik perlahan Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi. Kesabaran anak itu sudah tinggal memetik panen, berkata Empu Dangka yang ikut memberikan tanggapan mendengar bisik-bisik Anakta Ramahesa Amping dan Mi Arya Sidi. Ternyata penilaian ketiga orang priyawai dalam ilmu kanuragan ini tidak meleset jauh, terlihat Putu Risang Kamasa memang sudah semakin lemah. Sementara itu Ketut Dewa Akasa memang sudah menanti kesempatan itu cukup lama. Maka pada sebuah serangan beruntun yang dilakukan oleh Ketut Dewa Akasa agak terlambat. Untuk dihalau dan dilakukan. Maka perut, pinggang dan pangkal pahanya telah merasakan pukulan dan tendangan yang kuat dari Ketut Dewa Akasa. Putu Risang Kamasa terlihat terhuyung ke samping dengan nafas yang hampir putus merasakan kerasnya pukulan Ketut Dewa Akasa pada bagian perutnya. Terlihat Ketut Dewa Akasa hanya berdiri dan tidak menyusul Putu Risang Kamasa dengan serangan lainnya. Aku menyerah, berkata Putu Risang Kamasa sambil masih memegangi perutnya dengan kedua tangannya. Kali ini bukan merasakan pukulan di perutnya, tapi merasakan nafasnya sudah menjadi megap dan tersengal-sengal. Berbaringlah lurus di tanah, nafasmu akan kembali normal, berkata Ketut Dewa Akasa sambil mendekati Putu Risang Kamasa membantunya berbaring di tanah. Dengan beberapa kali tarikan nafas panjang, Putu Risang Kamasa merasakan nafasnya mulai kembali teratur. Apakah kamu sudah merasa baikan, berkata Mahesa Amping yang datang mendekati Putu Risang Kamasa dengan rejongkok di sisinya. Ku bantu kamu berdiri, berkata kembali Mahesa Amping sambil menarik tangan pemuda itu. Terima kasih Guru, hari ini aku mendapat pelajaran yang sangat begitu mahal, berkata Putu Risang Kamasa yang sudah berdiri sambil mengusat peluh di wajahnya. Apa yang kamu dapatkan, bertanya Mahesa Amping kepada Putu Risang Kamasa dengan senyum penuh kasih sayang. Manabung tenaga, berkata Putu Risang Kamasa perlahan. Mahesa Amping mempersilahkan Ketut Dewa Akasa dan Putu Risang Kamasa ke tempatnya masing-masing. Hari ini Saudaramu Putu Risang Kamasa sudah tidak sangsi lagi atas penilaiannya pada Ketut Dewa Akasa. Pemilahan yang aku lakukan adalah agar kalian dapat memacu diri lebih baik lagi, berkata Mahesa Amping kepada para sisya. Demikianlah hari-hari Mahesa Amping dibantu Empu Dangka dan Ki Ariya Sidit telah membimbing para sisya di Pura Indra Kila. Pemilahan dua kelompok ternyata telah mempermudah dalam pembinaan serta mempercepat proses pematangan dan peningkatan yang dirasakan langsung oleh para sisya satu persatu. Sementara itu ada rencana dari Mahesa Amping dan Empu Dangka untuk melepaskan pembinaan para sisya sepenuhnya kepada Ki Ariya Sidit. Itulah sebabnya Mahesa Amping dan Empu Dangka sering mencari alasan untuk meninggalkan Pura Indra Kila antara dua sampai tiga hari. Biasanya Mahesa Amping dan Empu Dangka melanglang ke berbagai tempat di Balidwipa melaksanakan tugas sandinya menilai setiap keadaan di setiap tempat. Ki Ariya Sidit dan Ki Jaran Waha dapat kita rangkul sebagai kawan, manakala rencana penguasan Balidwipa ini benar-benar akan dilakukan, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping dalam perjalanan pulang menuju Pura Indra Kila setelah melanglang ke berbagai tempat di Balidwipa. Yang perlu dijelaskan kepada Ki Jaran Waha dan Ki Ariya Sidit adalah maksud dan tujuan penguasaan. Singa Sari atas Balidwipa tidak semetap perluasan kekuasaan, tapi sebuah tugas suci mengembalikan setiap Pura di Balidwipa sebagai payung ruhani umatnya, berkata Mahesa Amping. Semoga mereka dapat menerimanya dengan hati terbuka, berkata Empu Dangka penuh harapan. Selama ini kulihat mereka punya pandangan yang sama, berkata Mahesa Amping. Pada saatnya kita harus jujur tentang keberadaan kita sebenarnya, berkata Empu Dangka. Sementara itu hari sudah terang, matahari sudah mulai merambat naik ke puncaknya ketika Mahesa Amping dan Empu Dangka telah tiba di Balai Guru setelah empat hari pergi melanglang. Kali ini kalian melanglang lebih lama, berkata Ki Ariya Sidit yang menyambut mereka di pendapa Balai Guru. Setelah menyampaikan keselamatan masing-masing, mereka pun saling bercerita tentang berbagai hal. Dari hari ke hari, perkembangan para sisya terus meningkat, berkata Ki Ariya Sidit bercerita tentang para sisya di Pura Indra Kila. Kulihat pada dasarnya mereka adalah anak-anak muda yang berbakat, berkata Mahesa Amping menanggapi perkataan Ki Ariya Sidit. Pembicaraan mereka terputus manakala Ki Megrangu keluar dari pintu sambil membawa makanan dan minuman. Terlihat Mahesa Amping tengah menuang kendi air ke dalam mangkutnya. Makan siang yang nikmat, berkata Empu Dangka. Menatap hidangan yang ada. Selama melanglang kalian pasti jarang mendapatkan hidangan yang lengkap, berkata Ki Ariya Sidit penuh senyum. Demikianlah, mereka terlihat tengah menikmati hidangan yang dibawa Ki Megrangu dengan penuh kegembiraan. Setelah beristirahat yang cukup, mereka bermaksud turun ke sanggar. Namun rencana mereka tertahan manakala terlihat tiga orang mendekati pendapa Balai Guru. Ternyata yang datang adalah Raja Indra Kila bersama dua orang pengawalnya. Mudah-mudahan kedatanganku tidak mengganggu, berkata Raja Indra Kila dengan penuh senyum naik ke atas pendapa. Adalah sebuah karunia kehadiran Tuan Baginda ke tempat kami, berkata Ki Ariya Sidit mewakili dua orang sahabatnya. Beberapa hari yang lalu aku dapat kabar bahwa kalian telah pergi melanglang, berkata Raja Indra Kila ketika sudah duduk bersama di pendapa Balai Guru. Hanya sekedar mengganti suasana biar tidak jenuh terlalu lama di sebuah tempat, berkata Empu Dangka kepada Raja Indra Kila. Apa yang kalian dapatkan selama melanglang di Bali Duipa, bertanya Raja Indra Kila yang telah mulai banyak mengenal Mahesa Amping dan Empu Dangka. Kami melihat sepanjang pesisir Bali Duipa telah dipenuhi para saudagar dari tanah Hindu, berkata Empu Dangka sambil menatap Raja Indra Kila untuk mengetahui sejauh mana pandangannya mengenai hal itu. Terlihat Raja Indra Kila menarik nafas dalam. Bahkan mereka saat ini telah merambah ke daratan, berkata Raja Indra Kila menyambung perkataan Empu Dangka. Mereka mendapat tempat tersendiri di Pura Besakih, berkata Mahesa Amping ikut menyampaikan tanggapannya. Aku tidak sepaham dengan Raja Adi Dewa lancana dari Pura Besakih atas kebijakannya menjalin kerjasama hanya kepada para saudagar dari tanah Hindu. Kebijakan sepihak yang dapat membunuh kemerdekaan untuk berdagang kepada siapapun, berkata Raja Indra Kila menyampaikan pendapatnya. Kebijakannya juga telah membentur para pedagang dari tanah Singasari, berkata Mahesa Amping menambahkan sepertinya memancing pandangan yang lebih luas dari Raja Indra Kila. Itulah yang kuhawatirkan akan terjadi, Raja Singasari akan mengirim pasukannya yang terkenal kuat ke Bali Dewi Pak ini, berkata Raja Indra Kila penuh kekhawatiran. Bila Raja Singasari datang ke Bali Dewi Pak untuk mengembalikan kemerdekaan perdagangan, dimanakah Tuan Baginda akan berpihak, bertanya empu dangka kepada Raja Indra Kila. Aku berpihak pada Singasari bila mana hal itu terjadi, berkata Raja Indra Kila penuh kepastian. Keberpihakan Tuan Baginda berarti berseberangan dengan Raja Adi Dewa Lancana dari Pura Besakih, berkata empu dangka kepada Raja Indra Kila. Aku siap menghadapi apapun selama keberpihakanku kepada sebuah kebenaran, berkata Raja Indra Kila penuh keberanian. Perkataan dan pernyataan Tuan Baginda telah didengar langsung oleh seorang perwira tinggi dari Singasari, berkata empu dangka penuh senyum. Raja Indra Kila dan Ki Arya Sidi sepertinya belum menangkap parah perkataan empu dangka. Aku belum dapat menangkap apa yang empu dangka maksudkan, bertanya Ki Arya Sidi kepada empu dangka penuh ketidakmengertian. Mahesa Amping yang kalian kenal selama ini adalah seorang perwira tinggi kerajaan Singasari, berkata empu dangka perlahan penuh senyum. Semua metu tertujuk kepada Mahesa Amping, sepertinya berharap dari bibirnya menyampaikan sebuah pernyataan. Berita tentang para saudagar dari tanah Hindu yang telah menguasai sepanjang pesisir Balidwipa telah sampai ke istana Singasari. Itulah sebabnya aku diutus langsung oleh Raja Kertanegara untuk membuktikan tentang kebenaran berita itu, berkata Mahesa Amping membenarkan pernyataan empu dangka, maafkan bila selama ini aku telah menyembunyikan jati deriku yang sebenarnya, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi dan Raja Indra Kila. Aku merasa gembira, akhirnya Raja Besar dari Singasari menaruh perhatiannya di Balidwipa ini, berkata Raja Indra Kila. Peperangan pasti akan terjadi, namun aku akan memberikan beberapa pertimbangan dari Raja Kertanegara agar tidak terjadi banyak korban dari pihak manapun, berkata Mahesa Amping. Terima kasih, aku yakin dari pengamatanmu selama ini bahwa tidak semua tempat di Balidwipa ini untuk diperangi, berkata Raja Indra Kila. Cuan Baginda benar, kami hanya ingin mengembalikan Balidwipa sebagai daerah perdagangan yang merdeka. Yang kami akan perangi adalah penguasa pura besakih dan para saudagar dari tanah Hindu yang selama ini telah mengaburkan kekuasaan sebuah pura pada tempatnya, berkata Mahesa Amping. Aku yakin kamu adalah orang kepercayaan khusus dari Raja Kertanegara, semoga beliau mendengar nasihatmu, berkata Raja Indra Kila yang diam-diam merasa bangga bahwa dihadapannya adalah seorang utusan Raja Kertanegara yang namanya sudah banyak didengar begitu besar. Cuan Baginda tidak perlu khawatir untuk hal itu, karena dihadapan kita sendiri adalah orang yang sangat dihormati oleh Sri Baginda Maharaja Singasari, berkata Mahesa Amping sambil melemparkan pandangan matanya ke arah Empu Dangka yang hanya sedikit tersenyum. Semua mati ikut Mahesa Amping memandang ke arah Empu Dangka. Empu Dangka sendiri adalah seorang guru dari Raja Kertanegara, berkata Mahesa Amping dengan penuh senyum. Ternyata dihadapanku adalah orang-orang yang terdekat dari Raja Kertanegara yang besar, berkata Raja Indra Kila seperti tidak percaya atas apa yang didengarnya itu. Ternyata kalian berdua begitu pandai menyembunyikan jati diri kalian sebenarnya kepada diriku, berkata Ki Arya Sidi sambil mengeleng-gelengkan kepalanya. Maafkan kami, semua ini karena tugas rahasia yang kami mban, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi dan Raja Indra Kila. Siapapun diri kalian, yang jelas telah membawa perubahan yang besar di Pura Indra Kila ini, berkata Raja Indra Kila. Aku telah terlanjur mengenal kalian, diriku begitu yakin atas apapun perjuangan kalian pasti berada di atas segala kasih dan kebenaran. Izinkan diriku berada di pihakmu dan siap membantu, berkata Ki Arya Sidi dari perasaan hati yang paling dalam. Karena jati diri kami telah kalian ketahui, kami akan kembali ke Singasari untuk menyampaikan hasil pengamatan kami, berkata Empu Dangka. Bagaimana dengan para sisya di Pura Indra Kila ini, bertanya Ki Arya Sidi. Aku terlanjur jatuh cinta pada tanah Bali, aku pasti akan datang kembali, berkata Mahesa Amping yang ditanggapi rasa gembira baik Ki Arya Sidi maupun Raja Indra Kila. Sementara itu mentari di Cakrawala langit telah bergeser turun ke barat bumi terhalang kerimbunan daun dan dahan pohon yang tumbuh di sekitar Balai Guru. Awalnya aku datang kemari untuk meminta pertimbangan kalian atas latihanku beberapa hari ini, tapi saat ini aku merasa malu meminta kepada orang-orang. Terdekat dari Raja Kertanegara, berkata Raja Indra Kila kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Kami bukan siapa-siapa, kami masih siap melayani Tuan Baginda, berkata Mahesa Amping. Terima kasih, mudah-mudahan masih ada waktu sebelum kalian kembali ke Singasari, berkata Raja Indra Kila sekalian menyampaikan maksudnya untuk kembali ke Puri dalam Astana. Bukankah kita akan turun melihat para sisya berlatih, berkata Ki Arya Sidi ketika Raja Indra Kila telah tidak kelihatan kembali ke kediamannya. Ki Arya Sidi, Mahesa Amping dan Empu Dangka telah mendatangi Sanggar. Beberapa sisya tengah berlatih di Sanggar terbuka, sebagian lagi berlatih di Sanggar tertutup. Anak-anak muda yang penuh semangat, berkata Empu Dangka gembira melihat para sisya berlatih dengan penuh semangat. Mereka adalah pemimpin Bali Dwi Padi Masa yang akan datang, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Ketika senja sudah mulai turun menyelimuti bumi, para sisya telah kembali ke tempatnya. Mahesa Amping, Ki Arya Sidi dan Empu Dangka telah kembali pula ke Bali Guru. Cahaya temarah menerangi Balai Guru lewat dua buah pelita yang berjajar di tiang pendapa. Angin semilir melepas redup cahaya dua pelita itu bergoyang. Hamparan rumput hijau di muka halaman Balai Guru sudah tidak terlihat jelas. Ternyata semua sudah kalian rencanakan, berkata Ki Arya Sidi kepada Empu Dangka dan Mahesa Amping. Apa yang telah kami rencanakan, bertanya Mahesa Amping pura-pura tidak mengerti apa perkataan dari Ki Arya Sidi. Merencanakan agar aku akhirnya dapat diterima oleh para sisya di Pura Indra Kila ini, berkata Ki Arya Sidi sambil menuangkan sebuah kendi air ke dalam mangkuknya. Mahesa Amping dan Empu Dangka tidak menanggapi perkataan Ki Arya Sidi, terlihat mereka hanya tersenyum di kulum. Kami hanya ingin mengembalikan perguruan Panca Agni sebagaimana leluhur dari Ki Arya Sidi telah mencita-citakannya, sebagai candra di muka bagi semua calon penguasa Pura di Bali Dwi Pa, berkata Empu Dangka dengan penuh senyum. Bukankah cita-cita itu telah kembali terwujud, hanya pindah tempat dari Bukit Gundul Pejeng ke Pura Indra Kila, berkata Mahesa Amping menambahkan. Sebenarnya aku masih memerlukan kehadiran kalian di sini, berkata Ki Arya Sidi setelah sambil meletakkan kembali mangkuk minumannya yang masih tersisa. Aku pasti akan kembali, sebagaimana pernah ku katakan bahwa aku telah jatuh hati pada tanah Bali, aku merasakan bahwa Bali Dwi Pa ini sebagai tanah kelahiranku kedua, berkata Mahesa Amping. Sementara itu pelita di atas pendapa balai guru itu sudah menjadi begitu redup, mungkin Ki Megra ngulupa mengisi minyak buah jarak di waktu sore. Angin malam semilir mengusap kulit tubuh. Lantai kayu sudah sedikit berembun. Mari kita beristirahat, berkata Empu Dangka mengajak Ki Arya Sidi dan Mahesa Amping masuk untuk beristirahat ke biliknya masing-masing. Pagi itu kabut turun menyelimuti Pura Indra Kila begitu pekat bagai gerumbul kapas membalut, menghalangi dan membatasi jarak pandang penglihatan mata. Itulah sebagai tanda alam bahwa sepanjang hari udara di bumi Pura Indra Kila akan dipayungi kecerahan. Hari ini aku berniat akan memilih beberapa sisya untuk ditingkatkan kemampuannya mengenal dasar mengungkapkan tenaga yang ada di dalam diri, berkata Mahesa di pagi itu kepada Ki Arya Sidi dan Empu Dangka ketika mereka bersama menikmati minuman hangat di atas pendapa balai guru. Kulihat memang sudah saatnya mereka ditingkatkan, berkata Ki Arya Sidi menyetujui rencana Mahesa Amping. Saranku sebaiknya dipilih perwakilan dari setiap Pura agar tidak ada sebuah kecemburuan, berkata Empu Dangka memberikan sorannya. Saran Empu Dangka akan kuperhatikan, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Demikianlah, pada hari itu Mahesa Amping memilih delapan orang sisya terbaik menurutnya yang juga masing-masing merupakan perwakilan dari setiap Pura di Bali Dwi Pa. Hari ini aku telah memilih kalian sebagai sisya yang sudah saatnya untuk dapat ditingkatkan tatarannya untuk mengenal bagaimana menggunakan tenaga yang ada di dalam diri, berkata Mahesa Amping kepada delapan sisya yang dikumpulkannya di dalam sanggar tertutup. Berdebar perasaan para sisya yang pernah mendengar tentang tenaga di dalam diri. Selama ini mereka sering mendengar tentang kekuatan yang dapat dilontarkan lewat tenaga yang tersembunyi di dalam diri setiap manusia yang sudah terlatih dan mengungkapkan rahasianya. Sementara itu Mahesa Amping dapat merasakan debar perasaan para sisya-nya sebagaimana pernah dirasakannya ketika pertama kali diperkenalkan tentang tenaga dalam oleh gurunya sendiri Mahesa Murti di Padepokan Bajra Setah. Untuk dapat mengungkapkan kekuatan yang ada di dalam diri, kalian harus menjalani sebuah laku, berkata Mahesa Amping kepada para sisya. Terlihat wajah para sisya menjadi begitu tegang. Aku yakin kalian dapat menjalannya dengan baik, berkata Mahesa Amping yang dapat merasakan ketegangan para sisya-nya. Terlihat wajah dari beberapa sisya agak mengendur tidak menjadi begitu tegang, sementara beberapa sisya masih merasakan ketegangannya. Sebelum menjalani sebuah laku, kalian harus mempersiapkan beberapa hal sehari sebelumnya, berkata Mahesa Amping sambil menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah laku. Para sisya terlihat begitu seksama menyimak semua penjelasan dari Mahesa Amping. Kalian menjalani laku di sanggar tertutup ini selama tiga hari tiga malam, besok setelah senjaku harap kalian sudah mulai menjalannya, berkata Mahesa Amping mengakhiri penjelasannya kepada para sisya. Demikianlah, pada hari itu kedelapan sisya itu sesuai petunjuk Mahesa Amping telah membuat beberapa persiapan, di antaranya adalah mencari beberapa buah kelapa yang akan diolah secara khusus sesuai petunjuk Mahesa Amping di samping beberapa persiapan lainnya. Kakang akan melakukan sebuah laku, bertanya Medewa Akasa kepada kakaknya Wayan Dewa Bayu yang tengah membuat beberapa persiapan untuk menjalani sebuah laku. Aku akan menjalani sebuah laku selama tiga hari tiga malam, berkata Wayan Dewa Bayu kepada adiknya. Aku berdoa semoga kakang dapat menjalannya dengan baik, berkata Medewa Akasa penuh perhatian. Pada saatnya kamu juga akan menjalannya, berkata Wayan Dewa Bayu sambil tersenyum sepertinya dapat membaca apa yang tengah dipikirkan oleh anak itu. Sepertinya aku tidak sabar menantikan saat itu datang, berkata Medewa Akasa kepada Wayan Dewa Bayu langsung mengungkapkan perasaannya. Demikianlah, kedelapan sisya yang terpilih pada hari itu telah melakukan beberapa persiapan lahir dan batin sesuai petunjuk dari Mahesa Amping. Dan hari yang penuh mendebarkan itu akhirnya telah tiba. Senjadi pura indera kilat telah berlalu, malam mulai menyelimuti bumi dengan kegelapannya, Kedelapan sisya yang telah dipilih langsung oleh Mahesa Amping sudah berada di dalam sanggar tertutup yang gelap yang sengaja tidak diterangi pelita. Setelah melihat para sisya telah bersikap tubuh. Sesuai dengan petunjuknya, terlihat Mahesa Amping meninggalkan mereka keluar dari sanggar tertutup. Keesokan harinya, ketika cahaya matahari pagi terlihat menembus celah-celah bilik bambu sanggar tertutup, Terlihat kedelapan sisya masih tidak bergerak dalam sikap lakunya. Semoga Seng Hi Yang Gusti Yang Maha Agung memberi jalan terang kepada mereka, berkata Mahesa Amping dalam hati ketika pagi itu memeriksa kedelapan sisya di sanggar tertutup yang masih bersikap laku sesuai petunjuknya. Bagaimana menurutmu keadaan mereka? Bertanya Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping yang baru saja keluar dari sanggar tertutup. Sampai saat ini mereka masih dapat menjalaninya dengan baik, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi. Pada hari kedua, para sisya di dalam sanggar tertutup masih dalam sikap lakunya. Sementara itu Ayan Dewa Bayu yang telah pernah menerima berbagai laku selama di Bukit Pejeng sudah lebih dulu dapat menyesuaikan dirinya yang terlihat dari tarikan nafasnya yang nyaris begitu halus tidak terdengar lagi. Anak ini sudah mulai menemukan jalan nafasnya, berkata Mahesa Amping yang datang menjenguk dan memperhatikan kedelapan sisya yang tengah menjalani sebuah laku. Bagaimana keadaan para sisya? Bertanya Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping yang terlihat baru saja menutup kembali pintu sanggar. Baru Ayan Dewa Bayu saja yang kulihat telah menemui jalan nafasnya, selebihnya masih dalam taraf penyesuaian, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi. Kita berdoa semoga Sanghi yang jagat yang maha agung memberi jalan terang kepada mereka, berkata Mpu Dangka kepada Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi. Dan hari yang dinantikan akhirnya telah tiba. Di pagi yang bening, diawali dengan suara ayam jantan yang terdengar lirih dari sebuah tempat yang jauh, Mahesa Amping terlihat perlahan membuka sanggar dan menutupnya lagi. Keremangan pagi itu tidak menghalangi ketajaman matanya melihat satu persatu dari kedelapan sisya yang tengah menjalani sebuah laku. Mereka semua telah menemukan jalan nafasnya, berkata Mahesa Amping dalam hati setelah memperhatikan satu persatu dari kedelapan sisya yang tidak terdengar sedikit pun tarikan nafasnya. Mereka dapat terlihat seperti delapan arca Buddha yang tengah bertapa. Bukalah metu kalian secara perlahan, namun jangan lepaskan pandangan hati kalian tertuju hanya kepada Sanghi yang gusti yang maha agung, berkata Mahesa Amping dengan suara perlahan tertuju kepada kedelapan para sisya-nya. Terlihat kedelapan sisya itu perlahan membuka kelopak matanya. Terima kasih guru, hari ini sisya merasa menemukan sebuah dunia yang berbeda dari hari sebelumnya, berkata salah seorang sisya yang tidak mampu menahan gejolak perasaan hatinya terlihat bersimpuh sujud di hadapan Mahesa Amping. Terlihat ketujuh sisya telah melakukan hal yang sama sujud di hadapan Mahesa Amping sambil menyampaikan apa yang mereka rasakan. Bangkitlah wahai para sisya ku, aku hanya sebagai perantara. Sujud dan bersyukurlah hanya kepada gusti yang maha agung yang merestuai jiwa kalian masuk dan mulai mengenal kebesarannya, berkata Mahesa Amping dengan suara penuh kasih ikut merasa suka cita atas apa yang telah dicapai oleh para sisya dalam menjalani sebuah laku. Terlihat kedelapan sisya itu bangkit dari sujudnya dengan matu yang basah penuh keharuan dan suka cita. Sucikanlah diri kalian dan beristirahatlah, jangan isi perut kalian dengan apapun selain dengan sisa ramuan kelapa yang kalian minum di awal laku, berkata Mahesa Amping kepada kedelapan sisya-nya. Aku tunggu kalian di sini menjelang matahari datang bergeser dari puncaknya, berkata kembali Mahesa Amping. Terlihat kedelapan sisya berdiri dan penuh hormat menjura kepada Mahesa Amping berpamit untuk keluar dari sanggar. Di ringi pandangan Mahesa Amping, kedelapan sisya itu telah keluar dari sanggar. Aku melihat sinar mati mereka begitu penuh suka cita, berkata Ki Arya Sidi yang datang bersama Empu Dangka menemui Mahesa Amping di sanggar tertutup. Mereka telah berhasil menjalani laku dengan baik, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi. Sebuah awal yang baik, berkata Empu Dangka ikut menanggapi. Akhirnya menjelang matahari telah bergeser dari puncaknya, Mahesa Amping ditemani Ki Arya Sidi dan. Empu Dangka telah melihat satu persatu dari kedelapan sisya telah datang masuk ke sanggar tertutup. Pusatkan segala nalar budimu, hidupkan dan rasakan kekuatan yang tersembunyi mengalir di segala jalan darah tubuhmu, Lompatilah galar bambu sebagaimana biasa kalian pernah melakukannya, berkata Mahesa Amping meminta satu persatu dari kedelapan sisya melakukan penelatihan melompati sebuah galar bambu yang ada di dalam sanggar tertutup yang biasa mereka lakukan. Bukan main kagetnya para sisya mendapatkan hasil lompatannya satu setengah kali lebih tinggi dari yang biasa mereka lakukan. Berkali-kali mereka melakukannya dengan gembira. Terlihat Mahesa Amping keluar dari sanggar dan masuk kembali dengan membawa delapan buah kelapa yang sudah tua. Pecahkan kelapa ini dengan tanganmu, berkata Mahesa Amping kepada Wayan Dewa Bayu. Terlihat Wayan Dewa Bayu tengah memusatkan segala nalar budinya, membangkitkan kekuatan tersembunyi dari dalam dirinya dan mengalirkannya ke ujung telapak tangan kanannya. Prak! Terdengar suara buah kelapa pecah terhantam sisi dalam telapak tangan Wayan Dewa Bayu. Lakukanlah sebagaimana Wayan Dewa Bayu, berkata Mahesa Amping kepada ketujuh sisya lainnya. Terlihat satu persatu dari para sisya melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Wayan Dewa Bayu. Terlihat wajah gembira mereka yang telah berhasil. Memecahkan kelapa dengan telapak tangan telanjang. Mulai saat ini, berlatihlah menjalani laku setiap menjelang tidur, dengan care itu kekuatan kalian akan terus meningkat berkata Mahesa Amping kepada para sisya-nya. Terima kasih guru, nasihat guru akan kami pusakai, berkata Wayan Dewa Bayu mewakili para sisya. Aku akan berangkat ke tanah Singasari, ku titipkan kalian kepada Ki Arya Sidi, berkata Mahesa Amping kepada para sisya. Sekarang beristirahatlah kalian, berkata kembali Mahesa Amping mempersilahkan para sisya untuk beristirahat setelah tiga hari tiga malam menjalani sebuah laku. Mari kita keluar, berkata Ki Arya Sidi mengajak Mahesa Amping dan Empu Dangka keluar dari sanggar tertutup. Di sanggar terbuka mereka melihat para sisya lainnya tengah berlatih. Aku mendapat kabar dari Kakang Wayan Dewa Bayu, guru akan berangkat ke Singasari, berkata ketut Dewa Akasa yang tengah berlatih menggunakan sebuah tongkat panjang langsung menghentikan latihannya ketika Mahesa Amping datang mendekatinya. Aku akan datang kembali, berkata Mahesa Amping penuh senyum, entah kenapa dirinya begitu menyukai anak ini. Aku hanya khawatir guru tidak akan kembali dan melupakan aku, berkata ketut Dewa Akasa dengan begitu polosnya kepada Mahesa Amping. Apa yang kamu khawatirkan bila aku tidak datang? Kembali, berkata Mahesa Amping kepada ketut Dewa Akasa. Aku khawatir tidak ada yang mengajarkanku memecah can sebuah kelapa sebagaimana dilakukan oleh Kakang Wayan Dewa Bayu, berkata ketut Dewa Akasa masih dengan pemikiran seorang bocah yang lugu. Mahesa Amping tersenyum mendengar pemikiran ketut Dewa Akasa. Maka diambilnya sebuah batu koral sebesar kepalan tangannya. Krak! Batu koral itu hancur berterbangan menjadi kepulan abu. Terbelalak ketut Dewa Akasa menyaksikan apa yang telah diperbuat oleh Mahesa Amping. Aku akan kembali, dan mengajarkan kepadamu melumatkan sebuah batu keras, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum melihat anak itu sepertinya begitu gembira mendengar apa yang dikatakan oleh Mahesa Amping. Pagi itu udara berkabut menyelimuti Pura Indrakila ketika Mahesa Amping dan Empudangka tengah bersiap akan meninggalkan Pura Indrakila untuk waktu yang cukup lama. Aku dan para sisya akan merindukan kalian, berkata Ki Arya Sidi yang mengantar Mahesa Amping dan Empudangka sampai di regol muka Pura Indrakila. Doa kami semoga keselamatan menaungi perjalanan kalian, berkata Raja Indrakila yang ikut mengantar kepergian mereka. Terlihat Mahesa Amping dan Empudangka telah melangkah semakin menjauh ketika mereka menemui jalan menurun, Mahesa Amping. Menoleh ke belakang menatap Pura di atas puncak bukit itu masih berkalung kabut putih begitu eloknya, terpesona Mahesa Amping menatap penuh kagum, seperti melihat lukisan Nirwana dalam penggambaran para berahmana. Langkah Mahesa Amping dan Empudangka sudah semakin menjauh, mendekati kaki lareng bukit Kura Indra Loka. Seorang lelaki bertelanjang dada dengan dua ekor kuda terlihat sepertinya tengah menanti kedatangan mereka berdua. Selamat berjumpa kembali wahai saudaraku, berkata orang itu penuh senyum di wajahnya yang ternyata adalah kijaran wahai. Kukira seorang perampok tunggal yang menunggu untuk membegal kami, berkata Empudangka kepada kijaran wahai. Pasti perampok itu semalam bermimpi rumahnya kebakaran, dia akan mendapat masalah besar merampok kalian, berkata kijaran wahai yang langsung membalas olok-olok empudangka. Dari mana kijaran wahai mengetahui bahwa kami akan melakukan perjalanan, bertanya Mahesa Amping kepada kijaran wahai setelah mereka bercerita tentang keselamatan masing-masing. Telingaku ada di mana-mana meski aku tidak ada di mana-mana, berkata kijaran wahai penuh kebanggaan. Kuda yang bagus, berkata Mahesa Amping menilai dua ekor kuda yang di bawah kijaran wahai. Di mana ku taruh mukaku memberikan kuda kacangan kepada kalian, berkata kijaran wahai sambil menepuk-nepuk dua ekor kuda yang di bawahnya. Terima kasih untuk dua ekor kuda yang akan menemani kami sepanjang jalan, berkata Mahesa Amping sambil mencoba melompat ke punggung salah satu kuda yang dibawa oleh kijaran wahai. Di bandara Buleleng seorang pengikutku akan mencarikan kapal dagang yang akan mengantar kalian ke Jawa Dwipa, berkata kijaran wahai sambil bertolak pinggang mengantar Mahesa Amping dan Empu Dangka yang sudah berada di punggung kuda masing-masing. Kali ini kijaran wahai salah dengar, tujuan kami adalah tanah Melaya sebelah barat Bali Dwipa, berkata Empu Dangka sambil tersenyum melihat kijaran wahai memukul-mukul sendiri keningnya. Aku berpesan mohon kiranya kijaran wahai untuk tidak memotong telinga orang yang salah mendengar itu, berkata Mahesa Amping sambil melambaikan tangannya di atas punggung kudanya. Selamat jalan, kami akan merindukan kalian, berkata kijaran wahai ikut melambaikan tangannya. Sementara itu cakrawala langit saat itu begitu cerah, mentari sudah beranjak jauh meninggalkan tepi ujung bumi, dua ekor kuda terlihat berpacu melintasi padang ilalang, mendaki perbukitan dan lereng hijau, kadang perlahan menyebab semak hutan hitam yang lebat. Tanah Melaya di arah matahari terbenam, berkata Empu Dangka memberi petunjuk arah perjalanan mereka. Ketika matahari sudah hampir terbenam, mereka telah memasuki sebuah padukuhan. Kita lewati padukuhan ini, kita akan menemui sebuah rumah pengasingan, berkata Empu Dangka. Kepada Mahesa Amping Rumah pengasingan, bertanya Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Adat di padukuhan ini memang sangat keras, tabu hukumnya beristri lebih dari satu. Seorang lelaki-lelaki yang melanggar harus menerima dikucilkan di sebuah rumah pengasingan, berkata Empu Dangka menjelaskan kepada Mahesa Amping. Siapa dapat menghalangi datangnya cinta, berkata Mahesa Amping tanpa menunggu jawaban dari Empu Dangka. Tidak satu pun wanita yang dapat menerima di madu, berkata Empu Dangka sepertinya ingin menanggapi perkataan Mahesa Amping. Ternyata mereka memang tidak ada keinginan membahas masalah itu, sebagaimana dikatakan oleh Empu Dangka, terpisah dari lingkungan padukuhan terlihat sebuah gubuk sederhana berada di pinggir sebuah hutan kecil. Di depan gubuk itu terlihat seorang lelaki tengah membuat sebuah perapian. Apa kabar sahabatku Wayan Tagur, berkata Empu Dangka sambil menuntun kudanya mendekati lelaki itu. Pantas tadi siang ada kupu-kupu besar hingga pelama di tiang gubuku, berkata lelaki itu yang dipanggil Wayan Tagur oleh Empu Dangka. Aku bersama keponakanku, berkata Empu Dangka memperkenalkan Mahesa Amping sebagai keponakannya kepada Wayan Tagur. Tunggulah kalian di balai, aku akan meminta istriku. Untuk membuatkan minuman hangat untuk kalian, berkata Wayan Tagur sambil masuk ke dalam. Ternyata Wayan Tagur seorang yang asik diajak bicara, seorang pendengar yang baik, namun kadang mampu menyampaikan beberapa pandangannya. Apakah ada dalam pikiranmu untuk mencoba merantau ke Jawa Dwi Pa, daripada hidup di sini dikucilkan oleh saudara dan kerabat, bertanya Empu Dangka kepada Wayan Tagur. Kami lahir dan dibesarkan di tanah ini, tidak ada sedikitpun pikiran untuk meninggalkan tanah ini meski dalam suasana pengasingan. Sampai saat ini kami rela dikucilkan sebagai dosa yang harus kami pikul sepanjang hayat, berkata Wayan Tagur mengungkapkan perasaan hatinya. Suasana pun sekejap menjadi hening tanpa kata-kata, di atas balai itu sepertinya masing-masing tengah berbicara pada pikirannya sendiri-sendiri. Terdengar pintu bambu berderit, terlihat Nyiwayan Tagur keluar sambil membawa minuman hangat dan setumpuk jagung rebus yang juga nampak masih hangat. Kami merepotkan tuan rumah, berkata Empu Dangka berbasa basi. Kami senang ada tamu di rumah ini, berkata Nyiwayan Tagur sambil meletakkan minuman hangat dan jagung bakarnya dan langsung masuk kembali ke dalam gubuk. Sekejap Mahesa Amping menangkap wajah Nyiwayan Tagur yang masih sangat muda dan terpaut jauh bila dibandingkan dengan usia Wayan Tagur yang terlihat sudah cukup matang. Silahkan dinikmati, panen jagung kami tahun ini sangat bagus, berkata Wayan Tagur mempersilahkan kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Sementara itu seng malam di gubuk pinggir hutan itu sudah menyebar berbagi kegelapannya. Dengung tenggore ikut memberi warna irama malam yang sepi itu bersama gemercik suara air menggerus batu hitam dari sungai kecil di samping gubuk yang sederhana itu. Aku tidak bisa menemani kalian sampai jauh malam, berkata Wayan Tagur sambil mempersilahkan tamunya untuk beristirahat tidur di atas balai di luar gubuknya. Perapian dari batang-batang dan daun jagung kering yang dibakar Wayan Tagur di depan rumahnya terlihat sudah tertinggal longgokan bara, kadang muncul api menjilat keluar mana kala datang angin meniupnya. Silahkan Empu Dangka tidur lebih awal, mataku masih belum mengantuk, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka sambil melonjorkan kakinya dan bersandar di bilik bambu. Bangunkan aku bila datang saat yang cukup untuk bergantian berjaga, berkata Empu Dangka sambil merebahkan badannya di atas balai bambu. Mahesa Amping memang belum dapat memejamkan matanya, pandangannya terlihat menyapu halaman muka gubuk itu, sepetak kebon jagung yang baru dipanan menyisakan sedikit ujung batangnya di atas tanah. Sebuah gubuk dan kebon yang mungil, berkata Mahesa Amping dalam hati membayangkan dirinya sebagai seorang petani bersama keluarga kecilnya. Sementara itu perapian di halaman muka gubuk itu. Sudah hampir mati tertinggal sedikit bara yang masih menyala dan malam sudah semakin dingin. Mahesa Amping memang tengah memejamkan matanya, tapi pendengarannya yang tajam masih dapat membedakan bunyi semak yang terinjak oleh seekor kadal. Namun kali ini pendengaran Mahesa Amping terusik oleh suara yang lebih besar lagi, lebih besar dari seekor kera tengah mengendap-endap mendekati gubuk itu. Terlihat perlahan Mahesa Amping membuka matanya tanpa menggerakkan sedikitpun tubuhnya yang masih bersandar di bilik bambu. Mece Mahesa Amping yang terlatih mampu menembus keremangan malam, dilihatnya ada tiga sosok tubuh mengendap-endap mencurigakannya. Namun belum lagi Mahesa Amping berbuat sesuatu, dari dalam gubuk keluar Wayantagur berdiri di muka halaman. Tidak perlu lagi mengendap-endap, aku sudah tahu siapa kalian, berkata Wayantagur membentak-bentak keras. Mahesa Amping diam-diam mengagumi ketajaman pendengaran Wayantagur yang juga telah mendengar apa yang didengarnya. Mendengar suara Wayantagur, ketiga sosok itu langsung keluar dari persembunyiannya. Malam ini umurmu tidak akan panjang lagi, berkata salah seorang dari ketiga orang yang telah datang mendekat. Orang mana lagi yang kamu upah malam ini, berkata Wayantagur kepada orang itu yang ternyata. Masih begitu muda, seusia dan semudanya Wayantagur. Dua orang kawanku ini paling disegani di berdugul, sengaja ku panggil kemari untuk menghabisi nyawamu, berkata anak muda itu yang terlihat dari pakaiannya pasti seorang yang kaya. Ketut Suida, ternyata apa yang telah ku perbuat beberapa hari yang lalu tidak membuatmu jerat, kemarin aku masih memandangki demang ayahmu, tapi saat ini aku tidak peduli siapapun dirimu, berkata Wayantagur. Wayantagur sepertinya memperingatkan anak muda itu yang bernama Ketut Suida. Jangan sesumbar, kemarin yang ku bawa hanya begundal kelas teri. Malam ini pasti kamu akan menyesal seumur hidup telah merebut kekasihku, berkata Ketut Suida dengan jumawanya. Ketut Suida, sampai hari ini kamu masih menganggap aku merebut kekasihmu, berkata Wayantagur berusaha menahan kemarahannya. Kamu telah menggunainya, itulah yang membuat aku tidak terima, berkata Ketut Suida kepada Wayantagur. Matamu mungkin sudah terbalik, cinta Astari berpaling kepadaku karena telah melihat sendiri kedokmu yang sebenarnya, lelaki perusahaan Pagarayu yang tidak bertanggung jawab, berkata Wayantagur yang sepertinya sudah kehabisan kesabarannya. Mendengar dirinya disebut sebagai lelaki perusahaan Pagarayu telah membuat wajah Ketut Suida menjadi memerah. Enyahkan orang itu, berkata Ketut Suida, memerintah kepada kedua orang upahannya. Maka terlihat dua orang yang dikatakan dari berdugul itu telah langsung menerjang Wayantagur. Ternyata Wayantagur bukan orang sembarangan, terlihat dengan gesit mengelak serangan dua buah golok tajam dan langsung balas menyerang dengan sebuah keris di tangannya. Maka terjadilah perkelahian yang seru antara Wayantagur dan dua orang penyerangnya. Semula Mahesa Amping ingin turun membantu, tapi dilihatnya Wayantagur ternyata mampu menghadapi dua orang sekaligus dengan baik, bahkan dengan pengetahuannya tentang ilmu kanuragan, Mahesa Amping depat menilai bahwa tataran ilmu Wayantagur masih di atas kedua orang penyerangnya. Terlihat dalam waktu yang begitu singkat, kedua orang penyerangnya sudah semakin terdesak. Seret. Sebuah keris Wayantagur telah berhasil membabat paha kaki kanan dari salah satu penyerangnya. Terlihat orang itu melompat menjauh dengan wajah meringis menahan rasa sakit yang sangat. Sementara itu kawannya berlari mendekatinya. Kerisku ini sudah kuarangi dengan racun yang keras, berkata Wayantagur sambil mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. Berikan penawarnya, kami akan pergi tanpa perhitungan apapun, berkata kawannya yang sepertinya mempercayai apa yang dikatakan oleh Wayantagur. Jangan percaya sesumbarnya, dia hanya menggertak, berkata ketut swida kepada salah seorang upahannya. Cuan muda, kami bukan anak kemarin yang tidak mengetahui tentang warangan, berkata orang itu yang melihat kawannya sudah menggigil kedinginan. Siapapun yang termakan kerisku ini, umurnya tidak melebih dari semalaman, berkata Wayantagur dengan suara keras penuh tantangan dan ancaman. Berikanlah penawarnya, kami akan pergi tanpa mengungkit kembali apa yang terjadi malam ini, berkata kawannya itu dengan suara penuh permintaan. Baiklah, hari aku masih berbelas kasihan, aku akan memberikan penawarnya, berkata Wayantagur mendekatinya Wayantagur yang ternyata sudah lama keluar dari biliknya mendengar ada keributan. Terlihat Wayantagur berbisik kepada istrinya. Berselang kemudian istrinya masuk ke dalam dan keluar lagi sambil membawa sebuah bubuk kecil dan memberikannya kepada suaminya. Wayantagur membuka bubuk kecil itu dan mengeluarkan tiga butir obat sebesar kelereng. Ku berikan penawarnya, lekaslah menghilang dari pandanganku sebelum aku berubah pikiran, berkata Wayantagur sambil memberikan tiga butir obat penawar. Terima kasih, berkata orang itu sambil menerima obat penawar dari Wayantagur dan tanpa mempedulikan Ketut Suida, orang itu telah berjalan memapah kawannya yang berjalan terpincang-pincang menahan rasa perih yang sangat akibat sayatan keris Wayantagur. Melihat orang upahannya yang akan pergi, Ketut Suida sepertinya tidak berpikir panjang langsung balik badan hendak kabur. Namun gerakan Ketut Suida telah ditangkap basah oleh penglihatan Mahesa Amping yang jeli. Krek! Sebuah belati pendek yang selalu dibawa oleh Mahesa Amping terlihat telah menancap masuk ke betis Ketut Suida. Terlihat anak muda itu langsung terjerambat. Belatiku ini telah kuarangi dengan racun ular tedung yang terkenal bisanya, berkata Mahesa Amping kepada Ketut Suida sambil mendekatinya. Terlihat Ketut Suida dengan matah, terbelalak tengah mencabut belati kecil yang menancap tidak begitu dalam. Kasihanilah aku, berikan padaku penawarnya, berkata Ketut Suida penuh memelas sambil melempar jauh-jauh belati yang menancap di pahanya dengan rasa penuh jerih ketakutan memandang belati itu. Siapapun dirimu, bermurahlah padaku, aku tidak ingin mati, berkata kembali Ketut Suida dengan wajah penuh memelas. Kulihat racun warang belatiku sudah mulai bekerja, tubuhmu sudah mulai kedinginan, berkata Mahesa Amping kepada Ketut Suida. Terlihat Ketut memeriksa tubuhnya, apa yang dikatakan oleh Mahesa Amping ternyata dapat dirasakannya, dirinya terlihat menggigil. Aku akan memberikan kepadamu penawarnya, namun berjanjilah untuk tidak mengganggu keluarga Wayantagur sampai kapampun, berkata Mahesa Amping dengan wajah penuh wibawa. Aku berjanji, aku berjanji, berkata Ketut Suida kepada Mahesa Amping penuh kegembiraan. Obat penawarku hanya mampu menahan racun ular tedung selama tiga bulan, aku akan menitipkan obat penawarku kepada Wayantagur, mintalah kepadanya setiap tiga bulan sekali, berkata Mahesa Amping sambil mengeluarkan dari sabuknya sebuah harang kecil yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari bekas kayu sisa perapian, buka mulutmu lebar-lebar, berkata kembali Mahesa Amping. Tanpa pikir panjang terlihat Ketut Suida telah membuka mulutnya lebar-lebar. Bersamaan dengan itu tangan Mahesa Amping telah menjentikan arang hitam langsung masuk ke dalam mulut Ketut Suida. Telanlah, berkata Mahesa Amping kepada Ketut Suida yang langsung menelan arang hitam kecil yang ada di mulutnya. Glek, terdengar air liur Ketut Suida membawa arang hitam masuk ke tenggorokannya. Enyahlah dari pandanganku sebelum aku berubah pikiran, berkata Mahesa Amping dengan suara penuh wibawa. Terlihat Ketut Suida bangkit berdiri dan terpincang-pincang melangkah pergi setengah berlari. Aku baru mendengar kalau belatimu ternyata diwarangi, berkata Empu Dangka yang datang menghampiri Mahesa Amping sambil pandangannya mengikuti langkah Ketut Suida yang sudah hampir menjauh dan akhirnya menghilang terhalang belukar yang tinggi tumbuh sekitar pohon ngeblang. Aku hanya meniru apa yang dikatakan tentang kerisnya, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum menatap Wayantagur yang langsung ikut tersenyum. Ternyata keponakanmu cukup tajam penglihatannya, kerisku ini kadang kupakai juga untuk berburu-burung beletkuk. Mana mungkin kuarangi, berkata Wayantagur penuh senyum. Obat apa yang kamu berikan kepada mereka, bertanya Empu Dangka kepada Mahesa Amping dan Wayantagur. Istriku mengeluarkan obat cacing kering penurun panas, berkata Wayantagur menjelaskan tentang obat yang dikeluarkan dari bubu kecilnya. Obat penawar yang ku berikan hanya sebuah harang sisa perapian, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Ternyata malam ini aku dikelilingi oleh dua orang penipu ulung, berkata Empu Dangka yang dibalas oleh tawa berkepanjangan dari Mahesa Amping dan Wayantagur. Sementara itu temaram warna malam yang dingin telah membasai tanah halaman ladang jagung di depan gubuk yang baru saja selesai dipanen. Malam sebentar lagi akan berlalu. Semoga keselamatan selalu menaungi perjalanan kalian, berkata Wayantagur mengantar kepergian Mahesa Amping dan Empu Dangka. Semoga kesejahteraan selalu hadir dalam keluargamu, berkata Empu Dangka balas menyampaikan kata salam perpisahan. Sementara itu matahari pagi baru saja beranjak naik mengintip di ujung bumi. Pagi begitu cerah dalam warna. Hijau yang bening, herumputan, ilalang dan bunga bakung yang tumbuh berkembang di sepanjang jalan sepertinya tengah menari bermandi kehangatan matahari pagi. Terlihat dua orang berkuda membelakangi matahari pagi, debu-debu terlihat mengepul di belakang kaki kuda mereka. Mereka adalah Mahesa Amping dan Empu Dangka yang tengah melanjutkan perjalanannya ke Tanah Melaya, sebuah perkampungan nelayan di pesisir barat Balidwipa. Matahari belum sampai di puncaknya mana kala mereka telah berhadapan dengan bibir pantai yang luas, terlihat mereka tengah berkuda menyusuri bibir pantai berpasir putih. Kadang ombak kecil menyapu dan membasahi kaki-kaki kuda mereka. Aku punya kenalan di Tanah Melaya, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Akhirnya kuda-kuda mereka telah membawa mereka mendekati sebuah perkampungan nelayan yang terlihat dirimbuni pohon kelapa. Terlihat mereka telah turun dari kudanya ketika telah sampai di kampung nelayan. Seorang lelaki di depan gubuknya yang tengah memperbaiki jalannya menganggukan kepalanya ketika dilewati oleh Mahesa Amping dan Empu Dangka yang berjalan sambil menuntun kuda. Orang-orang yang ramah, berkata Mahesa Amping berbisik kepada Empu Dangka. Langkah kaki mereka berhenti di depan sebuah gubuk di mana tengah duduk seorang lelaki setengah tua di atas. Balai-balai bambu. Kukira ada saudagar besar datang ke gubuku, berkata lelaki itu yang sepertinya sudah sangat mengenal Empu Dangka langsung turun dari balai-balai bambu. Kukira Kisu Bali sudah tidak mengenali diriku lagi, berkata Empu Dangka kepada orang itu yang dipanggilnya sebagai Kisu Bali. Udara memang cukup terik di atas perkampungan nelayan itu yang berpasir putih. Mari naik dan bicara di atas balai-balai, berkata Kisu Bali mempersilahkan dua orang tamunya naik ke atas balai-balai yang cukup lebar untuk mereka bertiga. Perkenalkan ini keponakanku, namanya Mahesa Amping, berkata Empu Dangka kepada Kisu Bali memperkenalkan Mahesa Amping sebagai keponakannya. Terlihat Kisu Bali memanggil seorang pemuda yang sedang membelah kayu. Ternyata Kisu Bali meminta anak muda itu naik mengambil buah kelapa di depan rumahnya. Tolong ambilkan yang muda untuk tamuku, berkata Kisu Bali kepada pemuda itu. Dengan ringannya anak muda itu memanjat pohon kelapa di depan rumah Kisu Bali. Awas Kisu Bali, berkata anak muda itu dari atas pohon sambil menjatuhkan beberapa buah kelapa. Mudah-mudahan dapat melepas dahaga kalian, berkata Kisu Bali kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka sambil menyerahkan buah kelapa yang sudah dipangkas ujung pangkalnya agar mudah untuk diminum dan diambil dagingnya. Terima kasih kampur, bawalah untukmu, berkata Kisu Bali kepada pemuda itu yang dipanggilnya bernama kampur yang baru saja turun dari atas pohon kelapa tengah mengibas-ngibaskan dada dan pundaknya dari debu batang kelapa yang menempel. Anak muda itu sudah kembali ke tempatnya membelah kayu, Kisu Bali sudah kembali naik ke atas balai-balai menemani tamu-tamunya. Kukira Empu Dangka tidak akan singgah lagi ke gubuku, berkata Kisu Bali kepada Empu Dangka. Aku perlu bantuanmu untuk mengantar kami menyeberang keseberang, berkata Empu Dangka langsung menyampaikan keperluannya kepada Kisu Bali. Dengan senang hati aku akan mengantar kalian, berkata Kisu Bali langsung menerima permintaan Empu Dangka. Ada satu lagi, mudah-mudahan Kisu Bali tidak keberatan, berkata Empu Dangka kepada Kisu Bali. Mudah-mudahan aku dapat memikulnya, berkata Kisu Bali sambil tersenyum. Tidak berat, aku bermaksud memberikan dua ekor kuda itu untuk Kisu Bali, berkata Empu Dangka kepada Kisu Bali. Memang tidak berat, bahkan sangat ringan untuk membawanya ke pasar ternak, berkata Kisu Bali yang disambut tawa panjang dari Mahesa Amping dan Empu Dangka. Aku tidak melihatnya Kisu Bali, bertanya Empu Dangka kepada Kisu Bali. Sudah dua minggu ini istriku diseberang menjenguk. Ayahnya yang sedang sakit. Kebetulan sekali setelah mengantar kalian aku akan singgah ke rumah mertuaku itu, berkata Kisu Bali menjelaskan keberadaannya Kisu Bali kepada Empu Dangka. Sementara itu tidak terasa seng waktu telah menarik layar cekrawala langit di atas panggung bumi menjadi warna sore yang teduh. Terlihat matahari kuning bulat masih menggelantung rebah ke barat mendekati ujung laut biru yang datar. Dan senja pun ternyata lepas berlalu, mentari sudah lama tenggelam di balik bumi, cekrawala langit malam di atas hamparan laut biru bergelombang dipenuhi taburan bintang. Terlihat sebuah perahu nelayan terapung dipermainkan ombak. Angin laut yang kuat telah mengembangkan layarnya terus melaju. Ada tiga orang lelaki ditemani cahaya lentara perahu yang temaram bergoyang ke kiri dan ke kanan. Mereka adalah Mahese Amping, Empu Dangka dan Kisubali yang tengah mengarungi selat Bali menuju tanah Jawa. Nasib kita sedang baik, lihatlah bintang Sulobawi bersinar begitu terang, itu tanda angin timur masih akan terus berhembus hingga fajar, berkata Kisubali yang pandai membaca berbagai bintang. Hamparan laut biru terhampar bagai permadani bergelombang. Perahu berlayat tunggal itu begitu kerdil terapung di bawah angin timur yang terus berhembus. Sebagaimana yang dikatakan Kisubali, menjelang fajar mereka telah melihat gundukan hitam ratan tanah membujur. Itulah daratan tanah Jawa. Berdesir detak hati Mahese Amping menatap. Hamparan tanah hitam di bawah cekrawala langit yang masih buram. Ada kegembiraan yang melompat-lompat, hati dan perasaan Mahese Amping sepertinya merasakan laju perahu begitu lambat. Layar perahu itu sudah digulung, terlihat Kisubali dengan penuh ketenangan kadang mengayuh mengarahkan perahu berada di belakang gelombang. Perahu nelayan itu pun terus melaju di bawah ombak mendekati daratan pantai. Kita berada di pantai kampung Mandar, berkata Kisubali kepada Mahese Amping dan Empu Dangkah sambil melompat ke laut Dangkal. Istri Kisubali orang Mandar bertanya Mahese Amping sambil membantu Kisubali merapatkan perahunya ke daratan yang lebih Dangkal. Benar, istriku orang Mandar, aku sendiri keturunan Melayu, berkata Kisubali sambil mengikat perahunya di sebuah tonggak kayu pohon kelapa yang terpenggal. Orang Mandar dan orang Melayu adalah keturunan pelaut, darah mereka mungkin berwarna biru, berkata Empu Dangkah. Mungkin juga darah mereka rasanya asin, berkata kembali Empu Dangkah yang disambut derai tawa dari Mahese Amping dan Kisubali, sepertinya mereka telah melupakan semalaman digoyangkan gelombang dan kebosanan. Sementara itu Seng Mentari telah muncul mengintip di ujung bumi dalam warna kuning elok membias memancar di atas warna biru laut. Warna pagi yang indah, berkata Mahese Amping dalam hati sambil memandang cahaya matahari yang baru terbit di ujung tepi laut yang jauh. Tidak jauh dari sini ada sebuah kedai, berkata Kisubali kepada Mahese Amping dan Empu Dangkah. Tunggulah kalian di kedai ini, aku akan segera kembali, berkata Kisubali ketika mereka tiba di kedai yang bermaksud untuk singgah ke rumah mertuanya sambil melihat istrinya. Janganlah diri kami membuat Kisubali tergesa-gesa, kami tidak sedang berburu waktu, berkata Empu Dangkah kepada Kisubali. Langkah Kisubali sudah tidak terlihat lagi terhalang sebuah gubuk yang berdiri di tikungan jalan. Sementara itu Mahese Amping dan Empu Dangkah memesan minuman hangat kepada pemilik kedai. Serabinya masih hangat? Berkata pemilik kedai itu menawarkan serabi yang memang terlihat masih berasap. Ternyata kedai itu semakin terang pagi semakin banyak didatangi orang, beberapa nelayan yang baru saja kembali dari melaut, atau beberapa wanita yang hanya berkemen selembar kain datang membeli beberapa jajanan, mungkin untuk suami dan anaknya. Meski sudah jauh dari tempat asalnya, orang Mandar tetap memegang adatnya, berkata Empu Dangkah yang sudah banyak melanglang ke berbagai pulau. Sementara itu cahaya matahari pagi sudah semakin hangat, warna pagi sudah begitu terang ketika mereka melihat Kisubali sudah datang kembali. Bagaimana keadaan mertua dan istrimu? Bertanya Empu Dangkah kepada Kisubali yang baru datang dari rumah mertuanya. Kulihat mereka dalam keadaan sehat tidak kurang apapun, berkata Kisubali penuh senyum. Terlihat Kisubali mengambil tempat duduk, namun tidak memesan apapun karena sudah merasa kenyang disugui makanan di rumah mertuanya. Bila kalian merasa sudah cukup beristirahat, kita dapat melanjutkan perjalanan, berkata Kisubali kepada Mahesa Amping dan Empu Dangkah. Terlihat Mahesa Amping, Empu Dangkah dan Kisubali tengah melangkahkan kakinya ke arah pantai. Sementara itu matahari pagi di atas cakrawala langit sudah bergeser mengangkat wajahnya seperempat naik permukaan hamparan laut biru. Ombak pantai berduyun-duyun membasai kaki mereka yang tengah mendorong perahunya menjauhi pasir dangkal. Terlihat Kisubali adalah orang terakhir yang melompat ke dalam perahunya manakala kedalaman air dirasakan telah cukup tinggi. Semilir angin di atas perahu sepanjang pesisir pantai Jawa itu berhembus menyejukkan. Dan perahu kecil itu terlihat laju di kayu Mahesa Amping dan Kisubali menyusuri tepian pantai timur Jawa Dwipa. Kadang mereka singgah menepi di sebuah pantai untuk sekedar melepas kepenatan, setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dalam terik matahari atau gelapnya langit malam bertaburan bintang. Akhirnya, pagi itu mereka telah tiba di muara sungai porong, matahari pagi di belakang punggung mereka bersinar hangat. Hari memang telah terang pagi. Beberapa bocah lelaki terlihat tengah bermain berlari. Di atas pasir putus yang lembut. Paman Kebo Arma pernah tinggal di sini, berkata Mahesa Amping menunjuk sebuah perkampungan nelayan. Kebo Arma seperti raja kecil di perkampungan ini, kita bisa meminjam namanya, berkata Empu Dangka ikut memandang perkampungan nelayan yang terdiri dari gubuk-gubuk kecil dari bilik bambu dan beratap daun alang-alang yang berjurai. Perkampungan itu sendiri berada di bawah bukit hutan yang hijau. Sebuah pemandangan yang indah berada antara hamparan laut yang luas dan pemandangan bukit tinggi yang hijau. Kami kerabat Kebo Arma, kami perlu sebuah jukung untuk sampai ke sungai berantas, berkata Empu Dangka kepada seorang lelaki di depan gubuknya yang tengah menjemur dendeng ikan. Kalian kerabat Kebo Arma, bertanya lelaki itu sambil tersenyum memandang tiga orang asing di hadapannya. Benar, kami kerabatnya, berkata Empu Dangka penuh senyum keramahan kepada lelaki itu. Paman Kebo Arma adalah dewa penolong bagi warga di perkampungan ini, membantu kerabatnya adalah sebuah kebanggaan untuk kami, berkata lelaki itu sambil bercerita tentang sepak terjang Kebo Arma selama tinggal di perkampungan mereka. Saudaraku punya dua buah jukung, mungkin dapat meminjamkannya untuk kalian, berkata lelaki itu sambil mengajak Empu Dangka, Mahesa Amping dan Kisubali ke rumah saudaranya. Ternyata nasib mereka sedang mujur, saudara lelaki itu bersedia memberikan jukungnya. Berhati-hatilah, di hutan porong air sungai cukup deras dan berbatu, berkata saudara lelaki itu yang bersedia memberikan jukungnya. Terima kasih telah mengingatkan kami, berkata Mahesa Amping kepada saudara lelaki itu. Kapan kalian berangkat, bertanya lelaki yang mengantar ke rumah saudaranya setelah kembali lagi ke rumahnya. Setelah beristirahat yang cukup, siang ini kami akan berangkat, berkata Empu Dangka kepada lelaki itu. Beristirahatlah di sini, berkata lelaki itu memperkenalkan dirinya bernama Ragil. Dengan penuh keramahan Ragil menjamu ketiga tamunya beristirahat di gubuknya. Tangkapan ikan di musim ini cukup melimpah, berkata Ragil bercerita tentang beberapa hal kehidupan seorang nelayan. Ketika matahari condong sedikit dari puncaknya di muara sungai, Mahesa Amping dan Empu Dangka tengah mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan perjalanannya. Terima kasih Kisubali telah mengantar kami sampai di muara sungai porong ini, berkata Empu Dangka kepada Kisubali yang siang itu juga akan kembali keseberang, ke Tanah Melaya di Bali Dwi Pa. Sampaikan salam kami kepada Paman Kebo Arma, berkata Ragil kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka yang telah berada di atas jukungnya. Aku akan sampaikan salamu, berkata Empu Dangka sambil melambaikan tangannya dari atas jukung yang mulai bergerak bergeser dari bibir sungai. Diiringi pandangan Matuki Subali dan Ragil, jukung yang dinaiki Mahesa Amping dan Empu Dangka telah bergerak menjauh hingga akhirnya semakin kabur tinggal bayangan hitam dari pandangan mereka karena Mahesa Amping dan Empu Dangka sudah semakin jauh dari muara sungai porong masuk dalam keringgunan hutan porong yang lebat dipenuhi batang-batang pohon kayu yang besar dan tinggi dan kerap dirayapi semak belukar, hutan itu sepertinya tidak pernah dijamah oleh tangan manusia. Selama manusia tidak merusaknya, selama itu pula hutan ini menjaga dan memberi kehidupan manusia di dunia, berkata Empu Dangka sambil menyapu pandangannya di sekitar hutan yang begitu kerap. Gusti yang Maha Kasih telah memberikan hutan, gunung dan lautan untuk kehidupan manusia, berkata Mahesa Amping ikut memandang jauh kedalaman hutan yang lebat. Matahari sudah semakin condong, berkata Empu Dangka mengingatkan Mahesa Amping bahwa cahaya di atas sungai itu sudah semakin gelap, cahaya matahari semakin terhalang kerapatan hutan porong yang lebat. Sungai semakin dangkal dan berbatu, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka dapat menangkap kekhawatirannya. Akhirnya ketika cahaya di atas sungai porong itu sudah begitu gelap, mereka merapatkan jukungnya di sebuah tepian. Kita bermalam di sini, berkata Empu Dangka sambil duduk di sebuah bebatuan di bawah sebuah pohon kayu besar. Terlihat Mahesa Amping membuat perapian, membuka bekal yang mereka bawa dan mengumpulkan beberapa umbi-umbian tanaman sejenis talas yang cukup banyak tumbuh di sekitar tepi sungai itu. Kamu seperti ayahku, hanya memilih kimpul mitoha, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping yang sudah mengumpulkan beberapa umbi yang disebut Empu Dangka sebagai kimpul mitoha. Aku menyukainya karena rasanya sangat pulen, berkata Mahesa Amping menyampaikan alasannya memilih umbi-umbian yang dikumpulkannya. Demikianlah, mereka menghangatkan diri di tepian sungai hutan porong itu yang sangat lebat dan gelap. Ketika pagi telah datang menjelang, cahaya matahari telah masuk di antara kerap dahan dan daun menyinari sungai porong yang jernih berbatu. Kita lanjutkan perjalanan, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Terlihat sebuah jukung sudah mulai bergerak menyusuri sungai di hutan porong yang cukup dras dan berbatu. Dengan mahirnya Mahesa Amping mengerahkan jukungnya menghindari batu-batu besar yang ada di hadapan mereka. Air sungai sudah semakin dalam, berkata Mahesa Amping yang melihat air sungai yang disusurinya sudah semakin dalam dan tidak berbatu. Kita semakin mendekati sungai berantas, berkata Empu Dangka yang begitu kenal dengan keadaan di sekitarnya. Karena pernah hidup lama di daerah ini dan dikenal oleh penduduk di sekitarnya sebagai nelayan bercaping yang banyak menolong sesamanya, terutama dari para begali yang dulu banyak dan sering mengganggu. Sementara itu matahari terus bergerak dan bergeser ke barat membuat bayang-bayang semakin memanjang dan memudar. Akhirnya menjelang senja mereka telah sampai di sebuah pertemuan sungai. Kita telah sampai di muka sungai pemisah dua raja, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping ketika jukung mereka telah memasuki sebuah sungai yang jauh lebih luas. Sungai berantas, berkata Mahesa Amping perlahan mewakili kegembiraan hatinya. Kita sama-sama merindukannya, berkata Empu Dangka yang dapat menangkap perasaan hati Mahesa Amping. Cahaya senja di atas sungai berantas terlihat begitu teduh, sebuah jukung melaju dikayuh oleh sebuah tangan yang kuat dan penuh semangat. Di pertengahan malam kita baru dapat beristirahat, berkata Empu Dangka sambil memasang lemtera di ujung jukungnya, sementara itu cahaya di depan mereka memang telah begitu gelap. Terlihat Mahesa Amping mengayuh jukungnya agak menepi, pandangan matanya yang tajam masih dapat melihat arah dan suasana meski malam telah menyelimuti pemandangan di atas sungai berantas dan hutan di kiri kanannya. Kita menepi, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Terlihat Mahesa Amping dan Empu Dangka tengah menepikan jukungnya di pinggir sebuah hutan. Seperti biasa Mahesa Amping membuat perapian dan membuka bekal perjalanan mereka. Demdeng ikan cucut dari ragil masih ada, berkata Mahesa Amping sambil membuka bekalnya. Sementara malam di hutan tepian sungai berantas itu telah menjadi begitu kelam bergayut suara kesunyian yang ajak mengisi setiap waktu. Kadang terdengar lolongan sekumpulan anjing hutan memanggil kawan-kawannya, atau jerit seekor tikus sebagai suara dan nafas terakhirnya ketika berada di mulut seekor ular. Namun semua suara itu tidak mengganggu Mahesa Amping dan Empu Dangka yang terlihat merebahkan dirinya bersandar pada sebuah pokok kayu pohon besar di tepian sungai berantas itu. Dan Seng malam akhirnya pasrah menyerahkan kelanggengannya manakala Seng Fajar datang mengambil alih kuasa waktu yang ditandai dengan penampakan semurat warna kemerahan mengisi ujung timur lengkung langit, warna bumi pagi pun menjadi begitu bening dan teduh. Mahesa Amping dan Empu Dangka terlihat sudah berada di jukungnya kembali. Udara pagi yang sejuk dan segar mengiringi perjalanan mereka membelah air sungai berantas yang jernih. Kadang mereka bertemu dengan satu-dua perahu kayu milik para saudagar yang terlihat bermuatan barang dagangan. Kakang Mahesa Pukat telah membuat gardu penjagaan di sepanjang sungai berantas ini, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Aku pernah mendengar namanya sebagai Senapati. Yang tangguh dari bandar Canggu, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Jadi orang itu saudara tuamu, berkata kembali Empu Dangka. Kakang Mahesa Pukat juga guruku, berkata Mahesa Amping dengan begitu bangganya. Beruntunglah Singa Sari memiliki para ksatria seperti kalian, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping yang masih terus mengayuh jukungnya sepertinya ingin membawanya secepatnya terbang ke bandar Canggu. Perkampungan penduduk tumbuh semakin banyak di sepanjang sungai berantas ini, berkata Mahesa Amping ketika jukung mereka melewati beberapa perkampungan di sepanjang sungai berantas. Sungai Empu Barada ini telah menjadi berkah bagi manusia di sekitarnya, berkata Empu Dangka sambil menyapu pandangannya di hamparan sawah yang luas di tepi sungai berantas yang mereka lewati. Sementara itu matahari pagi sudah semakin naik, cahayanya membias di atas air sungai seperti pelangi bertaburan warna-warni. Mahesa Amping masih terus mengayuh jukungnya, sepertinya tidak terlihat sedikitpun kelelahan dalam sinar raut wajahnya. Kita telah sampai, berkata Mahesa Amping ketika matanya menangkap ujung-ujung tiang layar bahtera besar di ujung jauh sudut pandangnya menambah semangatnya untuk mengayuh jukungnya lebih kuat lagi. Ujung-ujung tiang bahtera itu menjadi semakin mendekat. Mahesa Amping dan Empu Dangka telah mendekati dua buah bahtera besar singasari yang tengah bersandar di sebuah dermaga yang besar. Sebuah bahtera yang sangat besar dan indah. Berkata Empu Dangka sambil memandang dua buah bahtera besar di depan matanya. Itulah yung singasari yang kami banggakan, berkata Mahesa Amping penuh kebanggaan kepada Empu Dangka. Kalian pantas membanggakannya, berkata Empu Dangka sambil matanya tidak pernah melepas pandangannya ke arah dua bahtera besar yang semakin menjadi dekat. Akhirnya mereka merapatkan jukungnya di dermaga. Itu beberapa prajurit yang tengah berada di sekitar. Dermaga itu menyambut kehadiran Mahesa Amping dengan perasaan penuh sukacita. Lama sekali Tuan Rangga tidak hadir bersama kami, berkata salah seorang prajurit muda ketika bertemu dengan Mahesa Amping. Satu persatu Mahesa Amping melayani hampir semua prajurit yang datang menyapanya. Selamat datang wahai sahabatku, berkata seorang pemuda seusia Mahesa Amping dengan pakaian lengkap seorang perwira. Selamat bertemu kembali wahai penjaga singa sari yang gagah, berkata Mahesa Amping kepada pemuda itu yang ternyata adalah Rangga Lawe sahabat dekatnya. Mereka pun saling menanyakan keselamatan mereka masing-masing. Ketika pandang mata Rangga Lawe bertemu dengan Empu Dangka, ada sedikit keheranan terlihat dari gurat. Wajah Rangga Lawe. Beliau ini bukan Empu Nada, tapi saudara kembarnya, berkata Mahesa Amping yang mengerti keheranan dari Rangga Lawe dan langsung memperkenalkan Empu Dangka kepadanya. Mari kita ke atas, ke balai tamu, berkata Rangga Lawe mengajak Mahesa Amping dan Empu Dangka menuju rumah kayu yang megah di pinggir sungai berantas yang disebut sebagai rumah balai tamu. Nampaknya Raden Wijaya tengah menerima seorang tamu, berkata Mahesa Amping menatap ke arah pendapa balai tamu. Hampir setiap hari kami menerima tamu, berkata Rangga Lawe penuh senyum sambil terus melangkah menaiki pendapa balai tamu, diiringi Mahesa Amping dan Empu Dangka di belakangnya. Lihatlah, siapa yang bersamaku, berkata Rangga Lawe kepada Raden Wijaya ketika sudah sampai di atas pendapa. Sebuah kegembiraan melihat dirimu kembali, berkata Raden Wijaya sambil memeluk Mahesa Amping penuh keharuan layaknya seorang sahabat dekat bertemu setelah sekian lama berpisah. Sebagai mana Rangga Lawe, Raden Wijaya merasa kenal dengan orang yang datang bersama Mahesa Amping. Perkenalkan, ini saudara kembar dari Empu Nada, berkata Mahesa Amping memperkenalkan Empu Dangka kepada Raden Wijaya. Ternyata aku bertemu dengan Guru Paman Kebo Arma dan Baginda Maharaja Singasari, berkata Raden. Wijaya penuh santun dan penghormatan. Tamu dari Raden Wijaya ternyata memaklumi suasana pertemuan itu, orang itu pun berpamit diri. Maaf, urusanku sudah selesai, aku mohon pamit diri, berkata orang itu kepada Raden Wijaya serta semua yang ada di pendapa balai tamu. Setelah tamu itu turun dari pendapa, kembali suasana penuh kegembiraan lebih terbuka lagi, mereka saling bercerita beberapa hal seiring selama perpisahan mereka. Aku tidak melihat Paman Kebo Arma, berkata Mahesa Amping menanyakan keadaan Kebo Arma. Paman Kebo Arma baru saja keluar, mungkin ada sedikit urusan di Benteng Canggu, berkata Ranggalawe kepada Mahesa Amping. Setelah beristirahat, aku akan ke Benteng Canggu sekalian bertemu Kakal Mahesa Pukat, berkata Mahesa Amping. Kita semua akan mengantarmu ke Benteng Canggu, berkata Ranggalawe menyambung perkataan Mahesa Amping. Pembicaraan mereka tiba-tiba tertahan manakala dari balik pintu keluar seorang pelayan membawa minuman dan hidangan untuk mereka. Silahkan dinikmati hidangannya, berkata Ranggalawe memberi kesepatan Mahesa Amping dan Empu Dangka memulai mengambil hidangan yang tersedia. Baru kali ini aku dipersilahkan oleh seorang yang bernama Lawe, berkata Mahesa Amping yang disambut gerai tawa semuanya. Ini untuk pertama dan terakhir, besok kamu bukan tamu lagi, berkata Ranggalawe yang membuat suara ketawa kembali menyambung berkepanjangan. Demikianlah, mereka saling bersendagurau sambil menikmati hidangan di atas pendapa balai tamu. Empu Dangka dapat menilai begitu dekatnya persahabatan ketiga pemuda yang ada bersamanya itu. Mereka tiga serangkai sahabat sejati dan sehati, berkata Empu Dangka dalam hati menilai keakraban ketiga pemuda dihadapannya itu sambil ikut menikmati sendagurau mereka yang sepertinya tidak ada batas perbedaan warna-warni pangkat dan derajat keturunan. Sementara itu di hutan seberang sungai berantas, sekumpulan burung pengelana terlihat turun bertengger di beberapa ranting. Satu dua burung-burung muda terlihat tengah mencari perhatian di hadapan para burung betina dengan memegarkan bulunya yang halus putih sambil membuat sebuah suara kicau yang merdu. Sebagian lagi terlihat tengah meneguk air di tepian sungai berantas penuh kepuasan setelah melewati perjalanan panjangnya. Kita akan menemui kemarau panjang, berkata Empu Dangka dengan pandangan jauh ke depan memandang burung-burung pengelana di seberang sungai berantas. Saat yang baik untuk membawa prajurit berlayar menuju Bali Dwi Pa, berkata Mahesa Amping ikut memandang kehutan di seberang sungai berantas. Dan waktupun terus berlalu, matahari di atas sungai berantas telah mulai tergelincir surut ke barat. Mari kita ke Benteng Canggu, menemui Senapati. Mahesa Pukat dan Paman Keboarma, berkata Raden Wijaya. Maka terlihat mereka tengah menuruni anak tangga balai tamu dan melangkah menuju Benteng Canggu yang letaknya tidak begitu berjauhan. Tidak begitu lama mereka telah sampai di pintu gerbang Benteng Canggu. Seorang pengawal yang melihat kedatangan mereka langsung membukakan pintu gerbang dan mempersilahkan masuk. Sementara itu Mahesa Pukat dan Keboarma yang tengah berada di atas pendapa Benteng Canggu telah melihat kedatangan mereka yang semakin mendekat. Guru, berkata Keboarma sambil menuruni anak tangga pendapa. Bangkitlah anakku, berkata Empu Dangka menyentuh punggung Keboarma untuk bangkit berdiri. Maka suasana benar-benar mengembirakan, banyak sekali yang mereka percakapkan sepanjang berbagai hal selama perpisahan waktu di antara mereka. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik, berkata Mahesa Pukat kepada Mahesa Amping yang telah bercerita cukup panjang mengenai perjalanan tugasnya di Bali Dwi Pa. Saran dan pandangan Kakang Mahesa Pukat sangat diharapkan, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Pukat berharap mendapat berbagai masukan. Apakah kamu tidak ingin menerima saran dan pandanganku, berkata Keboarma sambil mengelus janggutnya yang panjang penuh senyum. Saran dan pandangan dari Kakang dan Paman. Sangat diharapkan, berkata Mahesa Amping mengulang kembali perkataannya. Demikianlah, mereka bersama saling memberikan beberapa pandangan berdasarkan apa yang telah diamati Mahesa Amping selama berada di Bali Dwi Pa.